Tangan kera iblis yang mencengkeram pakaian tubuh sempurna itu seperti penjepit. Tangan itu telah lama tercekik dan tidak bisa dilepaskan. Tubuh sempurna menatap kera iblis itu dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah melihat ketidakberdayaan Zichen, tetapi dia tidak pernah menyangka kera iblis itu begitu tidak tahu malu. Dia benar-benar ingin menggunakan metode yang terbelakang dan rendahan seperti itu untuk menghentikannya seperti Zichen. Akan tetapi, ia mencoba melepaskan diri beberapa kali dan menyadari bahwa ia tidak bisa. Jelaslah bahwa kera iblis itu telah menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, ia berteriak dengan marah, kera iblis, lepaskan. Namun, tangan yang tadinya satu tiba-tiba berubah menjadi dua tangan. Wajah tenang kera iblis itu perlahan-lahan menunjukkan sedikit ejekan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya mengejek tubuh sempurna seolah-olah dia berkata, idiot, teruslah bersikap sombong. Teruslah berjalan. Baik orang-orang di dalam maupun di luar istana, mereka agak tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka semua mengira bahwa untuk mendapatkan barang-barang di sini, Zichen benar-benar tidak bermoral. Dia bisa memikirkan segala macam trik yang tidak tahu malu dan menggunakannya. Setelah beberapa kali gagal melepaskan diri, Zichen telah mengambil langkah kedua. Jarak di antara mereka berdua hanya akan bertambah. Suara mendesing. Tubuh sempurna sudah geram. Dia tidak mau repot-repot memarahi orang-orang yang tidak tahu malu ini. Dia mengayunkan satu tangan dan sinar kemasan menyala. Lengan bajunya hancur saat ekspresi puas muncul di wajahnya lagi. Selama Zichen belum mencapai akhir, dia masih punya kesempatan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Karena kekuatan esensinya lemah, dia lebih fokus pada kekuatan fisik. Namun, kesombongannya lenyap sesaat kemudian. Ini karena tangan sikra iblis dengan cepat mencengkeramnya seperti kilat hitam. Ia mencengkeram tubuh sempurna dengan erat dan berkata sambil tersenyum, Lanjutkan. Mari kita lihat apakah kau bisa merobek semua pakaianmu. Tidak tahu malu. Tubuh sempurna itu mulai bersinar saat cahaya kemasan yang cemerlang menerangi sekelilingnya. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya sebelum membentuk gelombang kekuatan yang melonjak ke arah kera iblis itu dalam upaya untuk menghancurkannya. Akan tetapi, kera iblis itu mencengkeramnya dengan erat dan tidak mau melepaskannya, sehingga membiarkan kekuatan dahsyat menghantam tubuhnya. Peng! Gelombang energi itu mengalir deras ke arah kera iblis itu seperti gelombang besar. Setelah lebih dari sepuluh kali, kera iblis itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Kera iblis itu mundur beberapa langkah sambil mencengkeram sudut pakaiannya. Hem, tubuh sempurna mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan melangkah maju lagi. Kera iblis itu hanya menghentikannya sebentar, tetapi dia sudah berjarak sembilan langkah dari Zichen. Meskipun sulit baginya untuk melangkah maju, sembilan langkah masih merupakan jarak yang sangat jauh. Aku tidak pernah menyangka kalian dari Sekte Infinity begitu tidak tahu malu. Kalian lemah, tetapi kalian memikirkan cara-cara yang curang, kata tubuh sempurna dengan sangat tidak puas saat ia maju. Tidak masalah apakah itu curang atau jahat, yang penting pada akhirnya berhasil, suara acuh-ta'acuh Zichen terdengar. Saat ini, hampir semua orang sudah menyerah dan menunggu hasil pertarungan antara mereka berdua. Huff, tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Tubuh sempurna terus maju, tetapi yang bisa dilakukannya hanyalah mengerutu. Dia marah, tetapi dia tidak menyimpan dendam. Ini karena jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Sayangnya, tidak ada satupun leluhur yang datang kali ini memiliki kekuatan seperti kera iblis. Saat tekanan meningkat, perjalanan selanjutnya menjadi sulit. Kecepatan Zichen melambat, dan jarak di antara mereka berdua menyempit. Teknik tubuh sempurna Zichen terus beredar. Gelombang demi gelombang energi kuat mengalir keluar dari setiap bagian tubuhnya. Energi itu mengalir keluar dari darahnya dan memenuhi seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan. Dia kemudian melangkah maju dengan langkah lebar. Ketika dia masih sepuluh langkah dari meja batu, tubuh sempurna hanya berjarak lima langkah darinya. Namun, setelah beristirahat, Zichen melangkah maju lagi. Panas terik yang terpancar dari tubuhnya membuat jubahnya basah oleh keringat. Tubuh sempurna tidak lebih baik, tetapi selama dia maju, dia akan memberi tekanan luar biasa pada Zichen. He he, mari kita lihat apakah kau akan mengambil token atau senjata. Melihat Zichen di depannya, tubuh sempurna itu terkekeh. Zichen agak kelelahan, tetapi dia tetap menjawab, bagaimana jika aku mengambil keduanya. Tubuh sempurna tertawa terbahak-bahak. Itulah yang kuinginkan, asalkan kau mampu. Namun, aku tetap harus menasihatimu untuk memikirkannya baik-baik. Jangan sampai kau tidak mendapatkan apa-apa saat waktunya tiba. Memang, Zichen ragu-ragu saat melangkah maju. Enam senjata khusus itu memang luar biasa, tetapi pada akhirnya mereka jauh lebih rendah daripada kastil kuno itu. Tidak peduli dari sudut pandang mana dia, dia harus memilih untuk mendapatkan token terlebih dahulu. Dan Zichen memang berpikir demikian. Dia tidak ragu untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dia melangkah tanpa ragu menuju token itu. Tujuannya sangat jelas. Tubuh sempurna tertawa puas sambil berjalan menuju senjata di depannya. Tanpa melihat situasi, hanya dari suaranya saja, mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa tubuh sempurna telah memperoleh kemenangan terbesar. Kra iblis itu menatap tubuh sempurna itu dalam-dalam sebelum menatap Zhang Hao Tian yang tidak jauh darinya. Ia juga melangkah maju. Melihat si Kra iblis mulai bergerak lagi, tubuh sempurna berkata dengan nada menghina, Kra iblis, apa hubungannya ini denganmu? Si Kra iblis mencibir, tidak bisakah aku melatih tubuhku? Tubuh sempurna menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius, benar sekali. Tubuhmu memang perlu latihan karena terlalu lemah. Si Kra iblis mencibir lagi. Zichen, yang berjalan maju selangkah demi selangkah, akhirnya akan mendekati token itu. Saat tubuh sempurna mengejarnya, dia juga tampil luar biasa. Akhirnya, dia berjalan ke meja batu. Tubuh sempurna itu masih berjarak tiga langkah dari Zichen. Zichen terengah-engah sambil menatap tubuh sempurna dari belakang dan berkata, kau tidak akan punya kesempatan. Tubuh sempurna berkata dengan nada meremehkan, apakah menurutmu aku peduli dengan token yang jelek? Kenam senjata ini tidak buruk, jadi aku akan menerimanya dengan enggan. Ngomong-ngomong, jangan memintanya dariku di masa mendatang karena suasana hatiku sedang buruk. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Zichen menatap tubuh sempurna itu dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat yang sama, dia berjongkok di sana dan terus terengah-engah saat keringat menetes. Setelah menunggu Zichen mengambil token, tubuh sempurna berkata dengan tidak senang, Hei, bisakah kamu cepat? Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu, aku akan mengatur nafas dan menunggumu. Tidak tahu malu. Jika kau benar-benar ingin menungguku, kau tidak akan menghentikanku sekarang. Cepatlah, ambil tokennya dan aku akan mengambil senjatanya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, desak tubuh sempurna. Zichen menatap tubuh sempurna dan berkata dengan serius, Bagaimana jika aku menginginkan semuanya? Tubuh sempurna tertawa terbahak-bahak. Selama kamu punya kemampuan, kamu bisa mengambil semuanya. Namun, ini jelas tidak realistis karena aku tidak mau. Zichen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu hanya bisa melangkah lima langkah meskipun berguling dan merangkak. Dulu, penampilanmu yang menyedihkan itu sungguh lucu. Namun, dulu, tindakanmu hanya lucu-lucuan saja. Sekarang, kamu terlihat sangat menjijikkan. Zichen bisa saja mengulurkan tangan untuk mengambil token itu, tetapi dia tidak bergerak. Tidak ada yang tahu mengapa. Zichen menunggu di sana. Secara logika, tubuh sempurna seharusnya punya kesempatan, tetapi dia tidak bergerak. Satu-satunya yang masih bergerak adalah kera iblis, tetapi jelas sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa mendekat. Ini disebut menjijikan. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini menjijikan. Ini percaya diri. Oke. Kata tubuh sempurna dengan keras. Saya masih bisa membedakan antara rasa percaya diri dan hal yang menjijikan. Huff. Hentikan omong kosongmu. Cepat ambil tokennya. Napas Zichen berangsur-angsur meredah. Meskipun tubuhnya terasa seperti terbakar, dia tetap bertahan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baiklah kalau begitu. Aku ingin tokennya. Kamu harus bersiap. Jangan khawatir. Aku janji tidak akan membiarkanmu. Tanpa menunggu tubuh sempurna menyelesaikan kalimatnya, Zichen meraih token itu dan segera mengakuinya sebagai pemiliknya. Prosesnya hanya berlangsung sesaat. Setelah pengakuan itu, tekanan di aula langsung menghilang. Setelah tekanan itu hilang, semua orang mendapatkan kembali mobilitas mereka. Mereka bergegas menuju ke enam senjata itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuh sempurna adalah yang paling dekat dengan ke enam senjata itu dan tercepat. Dia seharusnya bisa berhasil. Namun, kenyataannya adalah bahwa saat tekanan itu menghilang, sinar hitam tiba-tiba muncul di tubuh-tubuh sempurna. Sinar hitam ini seperti rantai yang melilit tubuh sempurna. Kekuatan dahsyat yang baru saja dilepaskan dalam tubuhnya langsung surut bagai gelombang pasang. Akibatnya, saat tubuhnya melompat, ia kehilangan seluruh tenaganya dan jatuh ke tanah karena inersia. Tepat saat tubuh-tubuh sempurna hendak jatuh, niat membunuh yang gila tiba-tiba muncul di aula. Niat membunuh ini membuat hati seseorang menjadi dingin dan membuat orang tersebut gemetar. Angin dingin menyapu semua orang bagaikan bilah pedang dingin, membawa serta badai yang menerjang rak senjata. Angin dingin menyapu rak senjata sebelum menyapu tiga senjata di atasnya. Setelah itu, angin dingin berubah menjadi seberkas cahaya. Itu adalah Zhang Hao Tian. Pada saat itu, tubuh sang tubuh sempurna jatuh terguling ke tanah dengan keras dan berbunyi keras. Zhang Hao Tian mengambil tiga senjata, sedangkan tiga lainnya, tentu saja diambil oleh Zichen yang ada di dekatnya. Perubahan terjadi seketika karena kenam senjata itu langsung memiliki pemilik. Kera iblis, beraninya kau berkomplot melawanku. Tubuh sempurna itu melepaskan diri dari cahaya hitam di tubuhnya dan melompat dari tanah, melotot ke arah kera iblis. Namun, semuanya sudah berakhir. Kastil kuno itu telah mengakui pemiliknya dan kenam senjata itu adalah milik Zichen. Semuanya sudah berakhir. Aula itu dipenuhi aura yang menindas. Aula ini dilepaskan oleh tubuh sempurna yang marah. Aula ini membuat seseorang gemetar. Meski sudah berakhir, dia masih marah. Awalnya dialah orang yang punya peluang paling besar untuk memperoleh kastil kuno, tetapi berdasarkan rencana Zichen yang berulang-ulang, dia bahkan tidak berhasil memperoleh senjata kuno, apalagi kastil kuno. Oleh karena itu, dia menjadi marah. Aula yang kuat menyapu Aula bagaikan badai. Melihat situasi yang tidak beres, yang lain segera keluar. Dalam sekejap mata, hanya tersisa empat orang di Aula. Mereka adalah Zichen, Demonic Ape, Zhang Haotian, dan Perfect Body. Ledakan. Setelah semua orang keluar, pintu Aula ditutup. Rasanya seperti ada dua dunia kecil di dalam dan di luar. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam. Zichen memiliki tiga orang di dalam. Dia tidak akan membunuh tubuh sempurna, kan? Jika dia benar-benar ingin menyerang, tubuh sempurna pasti akan mati. Namun, Zichen selalu berhubungan baik dengan ras kuno. Dia mungkin tidak akan benar-benar membunuh tubuh sempurna, kan? Kenapa tidak? Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. He he, jika dia benar-benar membunuh tubuh sempurna, Zichen akan kehilangan pendukung yang kuat. Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah. 1112. Aula itu ditutup, dan hanya ada empat orang di dalamnya. Tubuh sempurna telah ditipu beberapa kali. Ia telah berubah dari pesaing terkuat menjadi bukan siapa-siapa. Ia begitu marah hingga ingin membunuh. Aura kekerasan melonjak di sekelilingnya dan memenuhi seluruh aula. Melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai, semua orang segera keluar saat mereka melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik. Dalam imajinasi mereka, pintu aula tertutup rapat. Suasana di aula sudah tegang, siap meledak kapan saja. Pada saat itu, suasana di aula memang menindas. Tubuh sempurna, yang telah ditipu, benar-benar ingin membunuh, tetapi ada Zichen dan teman-temannya di depannya. Sepertinya dia tidak bisa membunuh mereka, jadi dia memilih hal terbaik berikutnya. Siapa yang berani melawan aku? Suara tubuh sempurna meledak di aula bagaikan guntur. Namun, tidak ada seorang pun yang membantunya mewujudkan keinginannya ini. Dia melepaskan aura alam terkuatnya dan bersiap sepenuhnya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, tidak ada yang melawannya. Tidak ada yang memerhatikannya. Tidak ada yang memandangnya. Tubuh sempurna diabaikan begitu saja. Beranikah kau melawanku? Tubuh sempurna itu dipenuhi semangat juang saat suaranya yang menggelegar terdengar lagi. Mari, kita lihat dulu efek aula ini. Kata-kata tubuh sempurna bergema di aula kosong seperti guntur. Namun, mereka bertiga tampaknya tidak mendengarnya dan mengabaikannya. Zichen memberi isyarat kepada mereka berdua untuk datang. Kemudian, dia mengeluarkan token hitam dan mengaktifkan persepsi spiritualnya untuk mengendalikannya. Saat berikutnya, token itu mulai bersinar. Pola-pola di dalamnya menyala dan suara gemuruh terdengar dari aula. Tanah datar itu tiba-tiba retak dengan pola yang sangat teratur. Dinding-dinding batu muncul dari celah-celah. Dinding-dinding batu ini membagi aula sebelum berkumpul kembali, membentuk 99 ruangan kecil. Pemandangan di depan mereka sama dengan aula lantai pertama. Namun, efek dari 99 ruangan itu berbeda. Satu untuk latihan kekuatan, sedangkan yang lain untuk latihan tubuh. Melihat begitu banyak ruangan muncul di aula kosong dalam sekejap mata, mereka bertiga sangat puas meskipun masih belum ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Suara gemuruh itu memengaruhi semangat juang tubuh sempurna. 99 ruangan yang muncul juga menghalangi gemas suaranya yang menggelegar. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan semangat juangnya dan berteriak dingin pada Zichen dan rekan-rekannya, apakah kalian berani melawanku? Dia diabaikan lagi. Setelah melihat-lihat aula yang sudah memuaskannya, sikra iblis berkata, keluarkan senjata kuno dan lihatlah. Ku rasa gelang itu cocok untukku. Kenapa kita tidak membaginya seperti ini saja? Zichen menganggup dan berkata, Ya, itulah yang aku pikirkan. Dari keenam senjata tersebut, Zichen dan Zhang Haotian masing-masing mengambil tiga senjata. Zichen mengambil senjata kecil sementara Zhang Haotian mengambil tiga senjata besar. Enam persenjataan kuno semuanya dikeluarkan. Tiga yang besar secara alami diabaikan dan diserahkan kepada Zhang Haotian. Kera iblis melihat ban lengan hitam itu. Totalnya ada delapan belas. Ban lengan hitam itu diukir dengan pola api. Kera iblis tidak berdiri dalam upacara dan mengenakannya di lengannya. Begitu dia memakainya, dia merasakan suatu tenaga datang dari ban lengan hitam itu, dan lengannya langsung tenggelam. Benar sekali, itu memang menekan kekuatan seseorang. Itu sangat membantu untuk transformasi tubuh. Itu hal yang baik. Sikera iblis mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Kecepatannya tidak secepat sebelumnya, tetapi penuh dengan kekuatan. Saat lengannya jatuh, angin kencang bersiul. Setelah merasakannya dengan saksama, wajah Sikera iblis berseri-seri. Ia sangat puas dengan ban lengannya. Dengan satu dari tiga, hanya tersisa dua. Zichen menatap Zhang Haotian dan memberi isyarat agar dia memilih terlebih dahulu. Zhang Haotian merentangkan tangannya dan berkata, kekuatan fisikku terlalu lemah. Benda ini menjadi beban bagiku saat ini. Benda ini memengaruhi fleksibilitasku. Zhang Haotian tidak memilih, tetapi Zichen tidak berdiri di sana dan mengambil sarung tinju hitam itu. Ketika dia memakainya, dia langsung merasakan kekuatan yang berat. Selain itu, tubuhnya yang awalnya kuat juga tertekan, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sarung tangan itu relatif ringan, tetapi Zichen dapat merasakan tekanan dari sarung tangan itu. Tekanan ini menghambat sirkulasi kekuatan sempurnanya, membuatnya sulit untuk mengedarkan kekuatannya dengan lancar, tetapi ini adalah hal yang baik. Zichen yakin bahwa begitu dia meredakan ketidaknyamanan ini, kekuatan tubuhnya akan berubah lagi. Zichen menganggup puas, tidak buruk. Di masa depan, aku bisa memakai sarung tinju dan memegang tombak. Selama aku berjalan-jalan, kekuatan dan energi esensiku akan meningkat. Aku tidak pernah menyangka akan ada hal ajaib seperti itu di dunia ini. Setelah memastikan bahwa dirinya diabaikan, semangat juang di sekitar tubuh sempurna akhirnya mulai menurun. Selama periode ini, ia berteriak beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang memedulikannya. Tak berdaya, ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa ia diabaikan. Barang ketiga adalah kipas lipat. Kipas lipat yang dapat menekan kekuatan fisik seseorang jelas merupakan barang langka di antara persenjataan kuno. Sayangnya, Zhang Haotian adalah seorang pembunuh. Dia sangat dingin dan suka bersembunyi di kegelapan. Meskipun kipas lipat adalah senjata, dia suka menggunakan pedang. Melihat Zhang Haotian menggelengkan kepalanya, Zichen hendak menyimpan kipas lipat itu ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hei, bisakah kau memberiku kipas lipat itu? Semangat juang pada tubuh sempurna telah lama menghilang tanpa jejak. Aura yang kuat juga telah sepenuhnya terkendali. Pada saat itu, tidak ada lagi kemarahan di matanya. Yang dia lihat hanyalah cahaya terang yang dipancarkan dari kipas lipat. Hal ini karena ia menyadari bahwa kipas lipat itu sangat cocok untuknya. Baik untuk digunakan sebagai alat untuk bertingkah keren atau sebagai senjata, kipas itu sangat cocok untuknya. Seolah-olah kipas itu dibuat khusus. Sang tubuh sempurna berhenti berteriak, dan baru saat itulah perhatian ketiganya tertuju padanya. Kera iblis itu berkata dengan nada menggoda, ini dia. Maaf, suasana hati kami sedang tidak baik hari ini. Kami tidak ingin memberikan apapun kepada orang lain. Itulah yang dikatakan tubuh sempurna dengan ekspresi puas ketika dia yakin bisa mendapatkan persenjataan kuno. Saat itu, ekspresinya meminta untuk dipukuli. Sekarang setelah kera iblis mengatakannya, sedikit rasa malu langsung muncul di wajahnya. Namun, mereka masih meremehkan ketebalan kulit tubuh sempurna. Rasa malu melintas di wajahnya saat dia melangkah maju dan melingkarkan lengannya di bahu kera iblis itu. Dia berkata seolah-olah mereka adalah teman dekat, kera iblis, jangan berdiri di atas upacara. Kita bersaudara, itu hanya kipas lipat, itu bukan apa-apa. Kera iblis itu memalingkan kepalanya dan terus mengabaikan pihak lainnya. Tubuh sempurna menatap Zhang Hao Tian lagi, tetapi melihat ekspresinya yang dingin, dia mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Oleh karena itu, dia langsung berbicara kepada Zichen. Zichen, kita pernah bersama-sama melewati suka dan duka. Kita membunuh tubuh roh dan mengalami banyak situasi hidup dan mati. Kita bisa dianggap saudara, kan? Melihat penampilan tubuh sempurna, Zichen menganggup dengan serius dan hampir tertawa terbahak-bahak. Baguslah kau mengakui bahwa kita bersaudara. Lagi pula, ketika kau terjebak oleh formasi susunan, bukankah aku membawa orang untuk menyelamatkanmu tanpa sepatah katapun? Terlebih lagi, selama penyelamatan itu, aku terluka karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Aku belum pulih. Zhang Haotian dan Sikra Iblis langsung menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Mereka merasa bahwa orang ini sungguh tidak tahu malu. Namun, Zichen menganggup dan berkata, Benar sekali. Aku akan mengingat kebaikanmu. Tubuh sempurna itu melotot dan menunjuk kipas lipat itu. Apa gunanya mengingat kebaikanku? Balaslah aku sekarang. Kesempatan itu ada di depanmu. Barang itu juga ada di depanmu. Jangan lewatkan. Zichen berkata, Bukankah aku pernah memberimu senjata kuno sebelumnya? Bukankah itu dianggap sebagai balasan? Tubuh sempurna berkata dengan tidak senang, Itu sudah lama sekali, tetapi kau masih ingin menyebutkannya kepada aku. Baiklah, mari kita hitung lagi. Dulu di Sekte Infinity, Wang San mencuri kipas lipat dariku. Apakah aku memberikannya kepadamu? Itu adalah senjata jiwa roh. Itu adalah senjata jiwa roh yang belum mengenal tuannya. Itu seharusnya milikku. Jangan menyangkalnya. Aku sudah melihatmu menggunakannya, jadi kau harus menebusnya padaku. Mendengar kata-kata tak tahu malu dari tubuh sempurna, beberapa dari mereka tak kuasa menahan tawa. Senyum mereka dipenuhi dengan rasa puas diri. Kedua belah pihak saling mengenal dengan baik, jadi wajar saja jika terjadi pertempuran. Sama seperti sebelumnya, Zichen tentu saja tidak peduli dengan penggemar biasa. Pintu yang tertutup rapat itu terbuka lagi. Semua orang membelalakan mata dan melihat orang-orang di dalam. Mereka ingin melihat apakah ada tiga atau empat orang yang keluar. Apakah kepala mereka berdarah atau apakah mereka kehilangan lengan atau kaki. Empat orang keluar, tak seorang pun hilang, juga tidak ada kepala berdarah atau lengan atau kaki yang hilang. Mereka melihat tubuh sempurna, yang awalnya ingin mati, keluar bersama Zichen dan teman-temannya. Selain itu, cara mereka muncul adalah dengan lengan mereka saling melingkari bahu seperti saudara yang baik. Kempatnya mengobrol dan tertawa. Mereka tidak tampak seperti hendak bertarung sampai mati. Melihat ini, semua orang menghela nafas. Membosankan, kata Sumeng Yau acuh tak acuh. Jelas, dia sudah lama tahu bahwa perkelahian tidak akan terjadi. Adegan sebelumnya paling-paling hanya lelucon. Setelah keluar dari kastil kuno dan melihat semua orang dengan ekspresi aneh, tubuh sempurna itu terbatuk pelan. Sebuah kipas lipat muncul di tangannya dan dia membukanya dengan sekali jentikan. Dia tampan sejak awal dan sangat sempurna. Pada saat ini, dengan ekspresi puas di wajahnya, banyak orang ingin menamparkan wajahnya dengan sol sepatu mereka. Semua orang keluar dan berdiri di luar kastil kuno. Zichen memegang token itu dan dengan sebuah pikiran, sebuah kekuatan misterius terpancar dari token itu dan mendarat di kastil kuno itu. Pada saat berikutnya, kastil kuno itu mulai bergetar. Kemudian, bergemuruh seperti gempa bumi saat tanah bergetar terus-menerus. Kastil kuno yang besar itu menyusut dan bergetar hingga seukuran telapak tangan. Zichen melambaikan tangannya dan kastil kuno itu terbang ke tangannya. Dia memegangnya di telapak tangannya. Setelah kastil kuno itu direbut, perjalanan berburu harta karun di lantai ini pun berakhir. Berikutnya adalah lantai ketiga. Ada hal-hal baik di dua lantai pertama. Tidak seorang pun percaya bahwa lantai ketiga akan kosong. Oleh karena itu, setelah melihat bahwa semuanya sudah berakhir, mereka bergegas ke lantai ketiga. Di langit di atas tingkat kedua alam surgawi, dua supremasi iblis, sang pangeran, dan seekor iblis diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di bawah. Mereka agak bingung karena Zichen telah memberikan sebuah aula kepada sang putri. Pada saat yang sama, mereka mengutuk Zichen karena bersikap bodoh. Dia benar-benar memberikan barang yang bagus. Namun, itu tidak masalah. Pada akhirnya, itu akan menjadi milik mereka. Pada saat ini, melihat Zichen mendapatkan aula lainnya, Demon Supremasi hanya mencibir dan memimpin anak buahnya ke tingkat ketiga. Sepanjang jalan, salah satu penguasa iblis berkata, dunia ini memiliki tiga lapisan. Ada tiga kastil kuno yang melambangkan puncak kekuatan. Ketiganya adalah Force, Origin, dan Will. Ketika kastil kuno ketiga muncul, kita akan membunuh semua orang di sini dan kemudian menantang eksistensi tingkat yang lebih tinggi. Demon Supremasi menghilang dan pemuda itu muncul di saat berikutnya. Dia melihat sosok Demon Supremasi dan rombongan yang pergi dan bergumam, benar-benar membosankan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya ke depan. Sebuah kekuatan melewati tingkat kedua dan mendarat di tingkat ketiga. Tingkat ketiga alam surgawi juga merupakan tingkat terakhir. 1113. Aura alam surga lapisan ketiga sangat tidak biasa dan membuat orang merasa berbahaya. Binatang surgawi di sini jauh lebih kuat dan lebih berbahaya daripada dua lapisan sebelumnya. Namun, hampir tidak ada yang lemah yang berhasil mencapai lapisan ketiga. Sedangkan untuk penggarap nakal, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Setiap kali mereka berangkat, mereka membentuk tim, jadi dengan usaha bersama semua orang, binatang surgawi terbunuh satu per satu. Pada saat yang sama, pikiran semua orang tertuju pada kastil misterius itu. Jika mereka menemukannya lebih awal, masih ada harapan bagi mereka untuk mendapatkannya. Tikus pemakan roh menunjukkan kepada semua orang ketajamannya dalam berburu harta karun. Alhasil, saat tikus pemakan roh bergerak maju, akan selalu ada beberapa kultifator yang mengikutinya, baik di tempat terbuka maupun di tempat gelap. Kemanapun tikus pemakan roh lewat, mereka akan melepaskan serangan energi. Orang bodoh. Melihat tindakan tercela orang-orang di belakangnya, wajah tikus pemakan roh menunjukkan ekspresi menghina. Setelah mengumpat dalam hati, ia mempercepat langkahnya. Di alam surga lapisan ketiga, membunuh binatang surgawi adalah hal yang kedua. Kebanyakan orang khawatir tentang kastil, tetapi menurut pengalaman dua lapisan sebelumnya, perjalanan untuk menemukan kastil akan sangat memakan waktu. Karena bahkan tikus pemakan roh, yang merupakan pemburu harta karun alami, tidak yakin apakah ia dapat menemukannya dalam waktu singkat, apalagi yang lain. Jadi di seluruh alam surga lapisan ketiga, meskipun banyak orang mencari kastil, mereka relatif tidak terburu-buru. Zichen dan yang lainnya juga memasuki alam surga lapisan ketiga setelah waktu yang lama. Namun, perubahan aneh terjadi ketika semua orang melangkah ke alam surga lapisan ketiga. Di dunia ini, tiba-tiba muncul badai. Badai ini seperti tornado, mengamuk dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Kemunculan badai itu membuat seluruh dunia berguncang, seakan tengah menyambut gempa bumi dahsyat yang bergemuruh. Spirit ki di dunia menjadi sangat kacau, dan retakan spasial muncul di langit. Beberapa pembangkit tenaga listrik di langit langsung terkoyak oleh retakan, mati sebelum mereka sempat berteriak. Aura yang menindas dan berbahaya memenuhi seluruh dunia, seolah-olah kejahatan yang tak tertandingi akan segera muncul. Kemudian, terdengarlah teriakan keras di dunia ini, dan riak api muncul dari kedalaman dunia ini, menyebar ke dunia luar. Zichen dan yang lainnya sangat akrab dengan riak api ini. Dulu, ketika sekte abadi dalam bahaya, riak api ini muncul dan membunuh beberapa kultifator alam asal bumi, menyelamatkan sekte abadi. Pada saat itu, seruan kuat serupa bergema di dunia. Teriakan keras dan dahsyat terdengar, dan ekspresi kedua raja iblis di kehampaan langsung berubah. Wajah pangeran dan iblis di sampingnya pucat pasi. Ada getaran kuat dalam teriakan tadi. Keduanya berada dalam kehampaan, dan jiwa mereka hampir hancur. Pangeran menatap iblis dan bertanya, suara yang mengerikan. Apa itu? Suara ini tidak pernah terdengar saat kita disegel. Suara itu hanya muncul sekali baru-baru ini, dan ini yang kedua kalinya. Ku rasa itu adalah hewan peliharaan Sein. Setelah bertahun-tahun, suara itu dihidupkan kembali karena luar biasa. Tentu saja, bisa jadi suara itu juga yang merusak segel, kata raja iblis dengan suara rendah. Lalu apakah kau punya keyakinan untuk berhadapan dengan raja iblis? Raja iblis menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Kami hanya bertarung dengan seorang Sein saat itu dan disegel olehnya. Adapun hewan peliharaan itu, kekuatannya seharusnya tidak melebihi Sein. Namun, dilihat dari suaranya yang keras, aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatannya yang telah pulih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sang pangeran tampak khawatir. Cahaya dingin melintas di wajah raja iblis. Dia berkata dengan dingin, jika kita ingin menguasai tempat ini, kita harus membunuh hewan peliharaan ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa membunuh semua orang di sini dan menggunakan darah esensi mereka untuk memulihkan kekuatan kita. Awalnya, aku ingin menonton pertunjukannya dengan perlahan. Sekarang hewan peliharaan Sein telah dihidupkan kembali, kita tidak punya banyak waktu. Biarkan kastil muncul terlebih dahulu. Dengan itu, raja iblis melambaikan lengan bajunya ke depan. Riak api menyebar kekejauhan dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Seluruh dunia kembali terdiam, tetapi aura menindas dari sebelumnya menjadi lebih kuat. Perubahan terjadi di kedalaman. Saat perubahan berhenti, semua orang melihat ke kedalaman. Setelah sedikit ragu, mereka terbang menuju kedalaman. Zichen, entah kenapa kastil itu tiba-tiba muncul. Begitu riak api menghilang, tikus pemakan roh mengirimkan pesan. Ekspresi Zichen berubah saat dia mendengarnya. Apa yang terjadi? Semua orang melihat perubahan pada ekspresi Zichen. Kastil di lantai ini tiba-tiba muncul, kata Zichen, ekspresinya tidak yakin. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa? Kastil itu tiba-tiba muncul. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Apa yang masih kau lakukan di sini? Perfect Body yang bersama Zichen berteriak. Kemudian, dia menyingkirkan kipas lipatnya dan bergegas ke istana secepat yang dia bisa. Mengapa istana itu tiba-tiba muncul? Zhang Haotian bertanya sambil mengerutkan kening. Zichen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Kalau begitu, apakah kita akan pergi? Melihat Zichen tidak bergerak, si kera iblis bertanya. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku terus merasa ada yang salah. Sepertinya kita telah mengabaikan sesuatu. Melewatkan sesuatu. Aku tidak yakin. Mengyao, kamu hitung saja. Mendengar istana itu tiba-tiba muncul, Su Mengyao mulai menyimpulkan, tetapi jalan di depannya kacau dan dia tidak dapat menyimpulkan apapun. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ayo kita pergi. Apapun yang telah kita abaikan, kita harus melihatnya terlebih dahulu. Kelompok itu berjalan menuju kedalaman. Setelah perubahan itu, kastil itu tiba-tiba muncul di dunia ini. Terlebih lagi, kastil yang muncul kali ini bahkan tidak memiliki batasan di luar. Siapapun yang mengolah secara acak akan dapat dengan mudah mendobrak kastil kuno itu. Sudah dibuka? Benar-benar sudah dibuka. Sama seperti kastil aslinya. Orang yang mendorong pintu kastil itu adalah monster. Teriaknya dengan penuh semangat. Ya, kastilnya persis sama. Aku tidak menyangka kita akan menjadi orang pertama yang menemukan kastil itu. Ini kesempatan kita. Ayo cepat masuk dan cari harta karun sebelum Zichen dan yang lainnya tiba. Ya, ayo cepat masuk. Ini adalah kelompok monster kecil. Total ada delapan orang. Melihat kastil di depan mereka, ekspresi mereka menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini, mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak tahu bahwa ada seseorang di kejauhan. Tepatnya, tikus pemakan roh sedang menatap mereka dengan dingin. Melihat mereka berdelapan orang memasuki istana dengan hati-hati, tikus pemakan roh berkata dengan acuh-ta'acuh, aku penasaran berapa lama kalian bisa bertahan. Delapan orang itu masuk satu per satu. Orang pertama melangkah tiga langkah dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi mayat yang hancur. Ledakan. Segera setelah itu, orang kedua juga mengambil tiga langkah dan tubuhnya langsung meledak. Apa yang terjadi selanjutnya bagaikan reaksi berantai? Ledakan, 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 ledakan. Delapan iblis yang memasuki kastil kuno itu semuanya meledak dan mati. Mayat-mayat mereka yang hancur berserakan di kastil, dan darah menodai tanah kastil menjadi merah. Namun, sesaat kemudian, mayat-mayat yang hancur ini mulai terbakar, dan pintu kastil yang baru saja dibuka secara otomatis tertutup. Melihat delapan orang tewas satu demi satu, tikus pemakan roh berkata dengan dingin, gelombang ketiga. Suara ledakan terdengar lagi, dan sekelompok kultifator lainnya tiba. Melihat kastil yang sepi di depan mereka, mereka tercengang, lalu wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah mengirimkan transmisi suara ke keluarga mereka, mereka mendarat di depan kastil dan dengan mudah mendorongnya hingga terbuka. Sama seperti kastil sebelumnya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak menyangka kita akan menjadi yang pertama tiba. Ini kesempatan kita, ayo cepat masuk. Percakapannya hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian, tim kecil ini dengan hati-hati memasuki kastil. Dalam waktu kurang dari lima langkah, tubuh mereka meledak. Setelah mereka semua mati, pintu kastil ditutup kembali. Gelombang keempat, tikus pemakan roh menghitung dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, ia berkata lagi, gelombang kelima. Setelah lima gelombang kultifator mati, suara udara yang pecah menjadi jauh lebih intens. Banyak kultifator bergegas mendekat. Gelombang keenam kultifator tewas di hadapan tikus pemakan roh, tetapi mayat mereka tidak menghilang. Tidak ada api di tanah, dan pintu kastil tidak tertutup lagi. Segera setelah itu, banyak petani datang dan berkumpul di luar pintu istana. Mati, semuanya mati. Setelah mereka tiba, api yang sebelumnya tidak muncul muncul lagi. Kemudian, mereka membakar mayat-mayat, dan tanah menjadi bersih kembali. Sepertinya kali ini tingkat kesulitannya agak tinggi. Orang-orang yang mengirimi kami pesan itu semuanya sudah meninggal. Orang-orang dari berbagai golongan menduga bahwa bawahan mereka telah tewas, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Di tempat ini, wajar saja jika beberapa orang tewas. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat Zichen. Hati mereka tenang, dan hampir tidak perlu berdiskusi. Mereka memimpin orang-orang mereka ke dalam istana. Setiap orang mempunyai ide yang sama dalam hati mereka, yaitu memanfaatkan ketidakhadiran Zichen untuk segera memasuki istana dan mengambil token yang mengendalikan istana. Semua orang mulai bergerak maju. Tikus pemakan roh bersembunyi di kejauhan dan diam-diam menyaksikan pemandangan ini, memperhatikan mereka dengan mudah mengambil lebih dari sepuluh langkah. Tikus pemakan roh yang awalnya curiga dengan kastil itu, kini semakin yakin bahwa ada yang aneh dengan kastil itu. Pasalnya, enam gelombang orang sebelumnya hanya melangkah lima langkah, tetapi kini, sebagian besar dari mereka telah melangkah lebih dari sepuluh langkah. Ledakan. Sesaat kemudian, seseorang telah melangkah lebih dari dua puluh langkah. Baru kemudian terdengar suara ledakan. Tubuh seorang kultifator yang telah melangkah lebih dari sepuluh langkah meledak. Kerumunan orang tidak peduli dengan ledakan ini. Pada saat ini, mereka semua menggertakkan gigi dan mencoba berjalan ke depan olah. Ledakan. Setelah beberapa saat, ledakan itu terdengar lagi. Beberapa saat kemudian, beberapa saat kemudian, jumlah pembudidaya yang memasuki istana berangsur-angsur berkurang. Saat jumlah kematian berangsur-angsur meningkat, ada juga beberapa orang yang hendak mencapai ujung dan mencapai olah utama. Ini tampak seperti ujian yang sesungguhnya. Mereka yang mati semuanya lemah, tetapi untuk beberapa alasan, tikus pemakan roh memiliki perasaan tidak enak di hatinya. Kegelisahan ini seakan-akan ada seseorang yang mengendalikan istana. Siapapun yang ia inginkan mati, akan mati. Pemimpin sebuah faksi akhirnya mendekati olah utama. Ia melangkah menaiki tangga dan lulus ujian. Kemudian, ia mengembuskan napas berat dan ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Ini karena dia adalah orang pertama yang tiba di olah utama. Di belakangnya, ledakan terus berlanjut, jauh lebih sering daripada sebelumnya. Namun, dia sudah tiba di sini, jadi dia tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Adapun orang-orang di belakangnya, karena mereka melihat seseorang berhasil berjalan ke depan olah, mereka tentu saja harus mencobanya. Pemimpin fraksi itu menaiki tangga dan tiba di pintu olah. Tanpa ragu, dia mendorong pintu hingga terbuka. Pintu terbuka, dan meja batu hitam di ujung lorong muncul kembali. Ada sebuah tanda di atasnya, dan ada enam senjata di kedua sisinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memasuki olah. Di belakangnya, lebih banyak orang dengan panik menyerbu ke dalam istana. Karena Zichen tidak ada di sana, semua orang punya kesempatan. Ketika tubuh sempurna tiba, dia berteriak dan bergegas masuk. Beberapa saat kemudian, Zichen dan yang lainnya tiba. Namun, sebelum mereka bisa mendekati istana, tikus pemakan roh muncul untuk menghentikan mereka. 1114 Setelah menghentikan Zichen, tikus pemakan roh memberitahunya apa yang baru saja terjadi secepat mungkin. Menatap olah di depannya, Zichen berkata, maksudmu kastil ini dikendalikan oleh seseorang. Meskipun aku tidak yakin, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, kata tikus pemakan roh. Mungkinkah dia, Zichen mengerutkan kening. Siapa? Pemuda itu. Kalian semua pernah melihatnya sebelumnya. Dua kali terakhir aku memasuki istana, aku melihatnya. Apakah kalian pernah melihatnya? Sikra Iblis dan Zhang Hao Tian menggelengkan kepala. Dia adalah penguasa dunia ini dan mengendalikan semua aturan. Jika benar-benar ada yang mengusik istana ini, itu pasti dia. Di dunia ini, pemuda itu secara alami adalah yang terkuat. Dugaan Zichen sangat masuk akal. Tapi kalau itu benar-benar dia, mengapa dia membiarkan begitu banyak orang mati? Tikus pemakan roh bertanya dalam hatinya. Mungkin dia bosan, kata Zichen. Bosan, semua orang bingung. Zichen menjelaskan, seseorang telah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Wataknya pasti akan menjadi aneh. Mungkin menurutnya, semua ini hanya untuk bersenang-senang. Membunuh orang untuk bersenang-senang. Penjelasan ini tidak masuk akal, tetapi beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Sejauh ini, apakah ada yang masuk? Tanya Zichen. Tikus pemakan roh mengangguk dan berkata, ya, seseorang telah memasuki aula. Zichen berkata, karena ada yang masuk, aku akan masuk dan melihatnya. Kalian tunggu di luar saja kalau-kalau terjadi perubahan mendadak. Semua orang mengangguk. Esensi, energi, jiwa, kekuatan, esensi, dan pikiran Zichen semuanya sempurna. Selama seseorang bisa masuk, Zichen secara alami akan bisa masuk. Zichen dan yang lainnya maju ke depan. Kemanapun mereka lewat, yang lain akan memberi jalan. Selama kurun waktu ini, banyak kultifator telah meninggal di bagian jalan ini di kastil, tetapi seluruh jalan masih bersih dan rapi. Begitu memasuki kastil kuno, Zichen merasakan gelombang tekanan yang menargetkan indera spiritualnya. Seolah-olah ada ribuan bila pisau tajam yang menusuk indera spiritualnya, membuat Zichen merasa tidak nyaman. Bersenandung. Di lautan kesadarannya, indera spiritualnya bergetar dan kemudian membentuk perisai cahaya pertahanan yang tangguh. Perisai cahaya pertahanan berada di dalam laut kesadaran dan tidak dapat dilihat dari luar. Oleh karena itu, di mata orang banyak, Zichen dengan mudah berjalan melalui jalan setapak ini dan mencapai bagian depan ola. Melihat Zichen lewat, devil ape dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, juga tidak bersorak. Mereka hanya menonton dengan tenang. Di aula utama, ketika para kultifator yang maju melihat Zichen, ekspresi mereka langsung berubah. Oh tidak, Zichen ada di sini. Cepatlah pergi, cepatlah. Jika kita tidak pergi sekarang, Zichen akan mengambilnya. Kemunculan Zichen telah menyebabkan sedikit keributan di antara para kultifator di aula. Mereka sengaja mempercepat langkah, menyebabkan langkah kaki mereka menjadi tidak teratur. Ledakan. Seorang kultifator sedang bergerak maju ketika api tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, api menutupi seluruh tubuhnya dan dia mulai berteriak. Api pun meledak, dan tubuh sang kultifator terpotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ledakan. Segera setelah itu, kultifator kedua dan ketiga terlalu bersemangat dan tidak menyesuaikan langkah kaki mereka dengan benar. Mereka ditelan oleh api dan tubuh mereka meledak. Gemah ledakan masih bergema di aula. Yang lain semua melambat dan kembali fokus pada ujian. Sebelum Zichen masuk, tiga orang telah meninggal. Ini adalah pertama kalinya ada orang meninggal di aula. Zichen melangkah maju. Energi unsur dan kekuatan fisiknya semuanya tersegel, dan kekuatan misterius menekan indera spiritualnya. Semuanya sesuai dugaan Zichen. Ketiga aula tersebut masing-masing memiliki spesialisasinya sendiri, yang mewakili kekuatan, energi unsur, dan indera spiritual. Zichen, kamu sudah mendapatkan dua aula. Mengapa kamu masih bertarung dengan kami untuk yang satu ini? Sebuah suara terdengar dari depan. Itu adalah seorang kultifator yang berbicara dengan nada tidak puas. Dia begitu bersemangat saat Zichen masuk hingga dia hampir mati. Zichen bertanya, ada batas jumlah benda-benda ini. Bukankah itu berdasarkan kekuatan? Siapa yang mendapatkan siapa? Dia mendapatkan siapa? Itu benar, tetapi kau harus puas dengan apa yang kau miliki. Kau sudah mendapatkan dua aula, dan sekarang kau ingin bertarung dengan kami. Tidakkah kau pikir kau terlalu serakah? Suara lain terdengar. Zichen tidak berhenti. Dia terus maju dan berkata dengan nada mengejek, lalu apa yang kau katakan? Kembalilah dan jangan sentuh aula ini lagi. Meskipun kami agak kasar, kamu tidak bisa begitu saja mengambil semua barang bagus dan tidak menyisakan apapun untuk kami. Benar sekali. Kau harus tahu bahwa sekte tanpa batas bukanlah satu-satunya yang ada di sini. Kau tidak bisa tidak meninggalkan apapun untuk kami. Ketika mendengar suara-suara ini, senyum di wajah Zichen berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan acu tak acu, apa yang kamu katakan tidak hanya sedikit kasar, tetapi sangat kasar. Peluang di dunia kultivasi selalu didasarkan pada kekuatan. Siapapun yang memiliki kekuatan akan mendapatkannya. Itu benar, tetapi harus ada batasnya. Batas? Apa maksudmu dengan batas? Jika aku menyerah, maka itu batasnya. Bahkan jika aku menyerah, bisakah kau menjamin bahwa kau akan mampu mencapai meja batu itu? Zichen mencibir. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa yang dikatakan Zichen benar. Bahkan jika dia menyerah, mereka tidak akan bisa mencapai meja batu itu. Melihat tidak ada yang berbicara, Zichen berkata dengan nada mengejek, kau tidak bisa meraih meja batu, tetapi kau ingin aku menyerah. Kau tidak bisa meraihnya, tetapi kau tidak ingin aku meraihnya. Apakah kau ingin Aula ini menghilang dengan sendirinya? Atau kau pikir lebih baik tidak ada yang meraihnya? Tak seorang pun berkata apa-apa. Semua orang tetap diam. Zichen berkata lagi, jika kau tidak mengatakan apapun, itu artinya kau setuju. Apakah itu yang kau pikirkan? Atau kau pikir aku bisa mengeluarkan barang-barang itu dan membiarkanmu membagikannya sesukamu? Dengan begitu, kau akan mengingatku sebagai bantuan. Semua orang terdiam lagi. Betapapun tidak tahu malunya mereka, mereka tidak dapat mengatakan ini dengan lantang. Paling-paling, mereka hanya dapat memikirkannya. Namun, beberapa orang ingin menyetujuinya. Mereka merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Paling-paling, mereka hanya berhutang budi padanya. Tidak sembarang orang bisa berhutang budi padaku, Zichen. Terlebih lagi, kalian semua sudah berhutang budi padaku karena bisa datang ke sini. Zichen berkata dengan dingin, kekuatan adalah fondasi segalanya. Bahkan jika aku memberimu barang-barang itu, bisakah kau menjamin bahwa kau dapat mengeluarkannya hidup-hidup? Karena itu, karena kau tidak memiliki kekuatan, pilihan terbaik adalah diam. Ekspresi Zichen berubah semakin dingin saat dia melangkah maju. Banyak orang di sini yang masuk lebih awal, tetapi mereka hanya berjalan beberapa lusin langkah di aula sebelum berhenti. Ini karena mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka dan mencapai batas kemampuan indera spiritual mereka. Jika mereka terus melakukannya, mereka akan mati. Zichen menahan tekanan dan melangkah maju selangkah demi selangkah, tampak sangat santai. Ada kurang dari lima orang yang hadir yang dapat melanjutkan ke depan. Indera spiritual tubuh sempurna tidak lemah, tetapi dia berhenti ketika dia berada sekitar sepuluh langkah dari meja batu. Dia berkeringat deras dan pikirannya lemah. Dia tidak dapat melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Tubuh sempurna itu terengah-engah saat ia duduk, mengumumkan kegagalannya. Zichen berjalan melewatinya dan berkata sambil tersenyum, kebetulan kamu punya waktu sekarang. Kamu bisa melihat kenam senjata itu. Mata tubuh sempurna berbinar saat mendengar itu. Dia bertanya, kau masih ingin memberikannya padaku? Zichen berkata, berikan aku sesuatu yang bernilai setara sebagai gantinya. Pada saat itu, dia jelas sangat yakin dalam memperoleh aola di depannya. Tubuh sempurna telah melihat enam senjata kuno. Setelah mendengar kata-kata Zichen, dia melihat ke enam senjata kuno itu lagi. Enam persenjataan kuno ini sangat aneh dan kecil. Yang pertama di sebelah kiri adalah gelang yang berkelap-kelip dengan cahaya murni seperti batu giyok hitam. Yang kedua adalah sepasang anting yang ukurannya setengah dari gelang. Anting itu juga berwarna hitam murni dan berkilau seperti batu permata hitam. Barang ketiga adalah pita hitam, tetapi tidak diikatkan di pinggang. Sebaliknya, pita itu diikatkan di dahi. Pita itu juga berwarna hitam dan luar biasa. Itu adalah barang langka. Adapun tiga persenjataan kuno di sisi lain, mereka juga tiga aksesoris aneh. Akan tetapi, dari permukaannya dapat diketahui bahwa senjata-senjata itu tidak dapat digunakan untuk menyerang. Sebenarnya, senjata-senjata itu bukan lagi senjata kuno. Itu adalah aksesori yang digunakan untuk menekan indera spiritual. Itu dianggap sebagai benda mistis. Benda-benda mistis semacam itu sangatlah berharga, sebab indera spiritual merupakan kekuatan yang paling istimewa. Di dunia, setidaknya ada 10 ribu atau bahkan 100 ribu teknik untuk kekuatan dan energi esensi. Namun, ada kurang dari 10 ribu teknik yang menggunakan indera spiritual untuk mengaktifkannya. Sesuatu yang dapat menekan dan memperkuat indera spiritual adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diciptakan oleh kelompok besar. Itu sangat langka. Tepat saat tubuh sempurna sedang memikirkan barang apa yang akan diminta, Zichen melampaui orang lain. Dia adalah manusia naga. Yang terakhir menganggup ketika melihat Zichen. Kemudian, dia menyekak ringat di dahinya dan duduk bersilah, tidak lagi bergerak maju. Dari ketiga ola, Zichen maju paling mudah. Ini karena ia memiliki indera spiritual yang sempurna. Sedangkan untuk ujian indera spiritual, jelas lebih mudah daripada dua ujian lainnya. Setelah itu, Zichen melampaui AP Dragon. Yang berjalan di depan sebenarnya adalah Biksu Ming Sin. Namun, ia jelas sudah hampir mencapai batasnya. Setiap langkah yang diambilnya tampak sangat sulit. Di belakangnya, para kultifator yang telah menghentikan Zichen telah lama mencapai batas mereka. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat Zichen melampaui Biksu Ming Sin dan menjadi yang pertama. Amitabha, dari kelihatannya, Biksu miskin ini tidak ditakdirkan dengan benda ini. Biksu Ming Sin menempelkan kedua telapak tangannya. Zichen membalas gestur itu. Terima kasih atas pengakuanmu, guru. Biksu Ming Sin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di mata Zichen, Biksu Ming Sin jelas lebih merupakan Biksu yang baik hati dibandingkan Biksu baik dan jahat. Semua orang berhenti maju, hanya menyisakan Zichen. Jelas, Aula ini milik Zichen. Itu sudah ada di dalam tas, jadi Zichen seharusnya merasa lega. Namun, kenyataannya adalah bahwa setelah Zichen melampaui Biksu Ming Sin, dia tiba-tiba merasakan tekanan. Selain tekanan, ada juga aura berbahaya yang tidak dapat dijelaskan. Tingkat ini menekan indera spiritual. Dia dapat memperluas indera spiritualnya. Setelah merasakan aura berbahaya yang tidak dapat dijelaskan, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Demon Ape dan kelompoknya, memberi tahu mereka agar berhati-hati. Transmisi suara Zichen sangat serius. Su Mengyao dan kelompoknya saling memandang dan mulai mundur. Zichen mulai bergerak maju. Terlepas dari dari mana datangnya aura berbahaya itu, dia harus membuat Aula itu mengakuinya sebagai tuannya. Meskipun perjalanan selanjutnya menegangkan, hal itu tidak sulit bagi Zichen. Tak lama kemudian, ia tiba di depan meja batu. 1115. Sebuah kekuatan dahsyat turun, membawa serta kekuatan unik dari hukum dunia ini. Di bawah kekuatan ini, semua orang tampak membeku, tidak dapat bergerak sama sekali. Gerakan Zichen juga menjadi lamban karena hal ini. Akhirnya, dia berhenti. Pada saat ini, dia hanya berjarak satu jari dari token hitam itu. Satu jari di cakra wala. Bagaimana rasanya begitu dekat untuk mendapatkannya dan kemudian kehilangannya. Sebuah suara dingin terdengar di Aula. Seperti teleportasi, empat iblis tiba-tiba muncul di Aula. Dua di antaranya adalah penguasa iblis. Mendengar suara itu, Zichen tahu siapa orangnya. Ekspresinya langsung berubah. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti apa yang telah dilupakannya. Itu adalah dua raja iblis. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghindari pemuda itu. Sekarang setelah mereka muncul, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Zichen dan yang lainnya tidak bisa bergerak, tetapi sang pangeran sama sekali tidak terpengaruh. Dia melangkah maju, melewati para pembudidaya satu per satu, dan berjalan menuju token tersebut. Dengan dihapuskannya hukum, kekuatan ujian di Aula menghilang. Sang pangeran berjalan ke token itu dengan mudah, tetapi dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Zichen. Ekspresinya bangga dan arogan. Senyum muncul di sudut mulutnya. Senyum yang menyeramkan. Zichen, kita bertemu lagi. Ya, kita bertemu lagi. Zichen tidak bisa bergerak, tetapi dia bisa berbicara. Suaranya acuh tak acuh. Bertemu dengan cara seperti ini mungkin di luar ekspektasimu. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya mendapatkan segalanya dan kehilangan segalanya dalam sekejap mata, termasuk hidupmu? Aku belum mati. Jangan khawatir, kami akan segera memenuhi keinginanmu. Sambil tersenyum dingin pada Zichen, sang pangeran berbalik dan menatap kedua penguasa iblis itu lagi. Ia membungkuk dengan hormat dan berkata, penguasa iblis, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Para raja iblis berkata dengan dingin, tentu saja mereka akan mati. Begitu mereka selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat mendatangkan malapetaka di Aula. Kekuatan ini membentuk serangan dahsyat, seperti ribuan bilah tajam, menyapu seluruh Aula. Ledakan, ledakan. Saat kekuatan ini jatuh, ledakan terdengar di Aula. Menghadapi serangan tingkat ini, beberapa kultifator tidak dapat menahannya. Tubuh mereka meledak, dan mereka mati. Dalam sekejap mata, 60 persen kultifator di Aula itu tewas. Pada saat yang sama, semua kultifator di lorong luar Aula tewas. Keributan datang dari dunia luar dan banyak pembudidaya berteriak sambil mundur dengan panik. Penguasa iblis, itu dua penguasa iblis. Mereka tidak mati. Mereka benar-benar berhasil sampai di sini. Cepatlah pergi. Kelompok kultifator itu mundur ketakutan, bersiap untuk melarikan diri. Saat itu, ketika kedua penguasa iblis muncul, mereka telah menghajar kelompok roh itu seperti anjing. Hanya Zichen yang bisa melawan mereka. Sekarang setelah mereka muncul, mereka tentu saja bukan tandingan mereka. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari langit. Tidak seorang pun bisa pergi hari ini. Semua orang akan mati. Aura yang kuat turun, menyelimuti sekeliling. Semua orang merasakan gerakan mereka menjadi terbatas, dan kecepatan mereka turun hingga 50%. Setelah itu, telapak tangan hitam besar turun dari langit, menghantam ke bawah. Serangan telapak tangan tunggal ini melibatkan lebih dari 10 manusia. Di antara mereka, bahkan ada beberapa iblis. Namun, Raja Iblis sama sekali tidak peduli. Saat telapak tangan itu turun, energi yang kuat meledak keluar, dan telapak tangan hitam pekat itu langsung berubah menjadi badai yang dahsyat. Semua manusia dan iblis dalam jangkauan telapak tangan itu musnah. Dari dua penguasa iblis, satu tetap berada di aula, sedangkan satunya lagi pergi ke dunia luar dan mulai membunuh dengan kejam. Di aula, saat energi dahsyat itu menimbulkan kekacauan, tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang terang. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos batasan aturan dengan paksa, lalu meraih token hitam di depannya. Berhenti. Kau sedang mencari kematian. Kekuatan dan aura di tubuh Zichen membuat pangeran dan raja iblis waspada. Keduanya berteriak satu demi satu. Kemudian, raja iblis menunjuk ke arah Zichen, dan pangeran mengambil token itu. Energi pengikat lain muncul di tubuh Zichen. Energi itu berisi kekuatan aturan. Energi ini murni mengikat, dan tidak memiliki kekuatan penghancur. Enyahlah. Zichen berada kurang dari satu jari dari token hitam itu. Tentu saja, dia jauh lebih dekat daripada pangeran. Sayangnya, tubuhnya terikat, dan kecepatannya sangat berkurang. Pangeran jauh lebih cepat daripada dia, jadi dia berteriak. Sang pangeran menatap Zichen dengan sarkasme di wajahnya. Sekilas, dia melihat niat membunuh yang sangat kuat di mata Zichen. Niat membunuh ini seperti dua bilah tajam, menusuk matanya dengan ganas. Tusukan ini sepertinya menembus matanya ke kedalaman lautan kesadarannya. Hati sang pangeran langsung menjadi dingin. Kemudian, rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Seolah-olah tatapan Zichen dapat membunuhnya. Hatinya menjadi dingin, dan tubuhnya gemetar. Tangannya yang memegang token itu tanpa sadar melambat. Ledakan. Pada saat ini, getaran lain terdengar. Zichen, yang memancarkan cahaya kemasan terang, benar-benar menerobos energi pengikat, dan kemudian meraih token hitam itu. Setelah meraih token hitam itu, ia segera mengenalinya sebagai tuannya. Zichen sudah pernah merasakan token hitam mengenalinya sebagai tuannya dua kali. Kali ini, dengan persiapan yang matang, token hitam mengenalinya sebagai tuannya bahkan lebih cepat. Pada saat token hitam itu mengenalinya sebagai tuannya, tatapan mata Zichen berubah dingin. Token di tangannya juga mekar dengan cahaya terang di saat berikutnya. Api tiba-tiba menyembur keluar dari permukaan Ola. Api itu seperti ular api yang lincah, menjerat ketiga iblis itu. Ular api tersebut dimobilisasi oleh kendali Zichen atas token tersebut. Saat mereka muncul, Zichen mengaktifkan fungsi token tersebut, sehingga kekuatan iblis-iblis tersebut langsung tersegel, dan ia hanya bisa menggunakan pikiran spiritualnya. Pikiran spiritual belaka tidak mampu menahan ular api itu. Oleh karena itu, tubuhnya terkena ular api itu, dan sesaat kemudian, ia terbakar bersama ular api itu. Tubuh iblis itu terbakar oleh api. Panas yang membara itu juga dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Tubuh iblis itu dengan cepat mencair di bawah api seperti es, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras abis. Untuk dapat mengikuti pangeran dan bertanggung jawab untuk melindunginya, kekuatan sejatinya ada di alam asal bumi. Selain itu, ia telah menempuh perjalanan panjang di alam asal bumi, sehingga ia dapat dianggap sebagai orang yang kuat di alam asal bumi. Jika berada di luar, ia dapat membunuh Zichen hanya dengan satu jari. Namun, di tempat ini, wilayah kekuasaannya ditekan secara paksa, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan aturan. Dia tidak dapat melakukan apapun terhadap api ini. Dia menjerit kesakitan. Tubuhnya, yang telah terbakar oleh api, tiba-tiba melepaskan aura yang membuat orang gemetar. Matanya benar-benar merah dan seluruh tubuhnya tampak sangat gila. Saat dia muncul, auranya yang kuat dan tirani mengunci Zichen. Ini adalah aura dari alam asal bumi. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, dia tidak lagi menekan wilayahnya. Setelah wilayahnya dibuka, orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Zichen. Namun, begitu dia melepaskan auranya, kekuatan aturan diaulah mulai melonjak. Kekuatan aturan yang melonjak itu langsung berubah menjadi pedang panjang, lalu pedang panjang itu menebas ke arah iblis itu. Garis putih tipis melesat ke arah iblis itu, lalu melewati iblis itu dan menghilang setelah beberapa meter. Api pada iblis itu langsung menghilang, begitu pula aura kuat di tubuhnya. Ekspresi gila di wajahnya membeku, dan tubuhnya jatuh ke tanah di belakangnya. Dengan suara keras, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan organ-organ dalamnya mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah satu mati, ular api itu berlari ke arah dua lainnya. Iblis itu memiliki kekuatan aturan, dan ular api itu tidak dapat melewatinya. Ia hanya dapat mendatangkan malapetaka pada permukaan iblis, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap iblis itu. Tubuh pangeran juga terbakar pada saat berikutnya, dan ia menjerit melengking. Iblis itu melesat ke sisi pangeran, mencengkramnya, dan mundur. Saat mereka mundur, kekuatan aturan muncul, dan dengan paksa mengeluarkan api dari tubuh pangeran. Menghadapi serangan balik Zichen, satu orang tewas dan dua orang mundur. Di dunia luar, pembantaian masih berlangsung. Menghadapi iblis yang mengendalikan kekuatan aturan, mereka tidak dapat mengumpulkan semangat juang. Mereka hanya bisa berlari dan menunggu kematian. Kera iblis dan yang lainnya melambat. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka berkumpul bersama untuk memastikan bahwa mereka memiliki kekuatan tempur terkuat. Mungkin karena iblis merasa terancam, atau karena alasan lain, tetapi bagaimanapun juga, iblis itu tidak menyerang mereka. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Zichen. Iblis ini dapat mengendalikan kekuatan aturan. Saya khawatir ini tidak baik. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Sambil berjaga-jaga terhadap iblis, mereka juga sesekali melihat ke kastil kuno itu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari kastil kuno. Suaranya seperti guntur, dan sesaat kemudian, dua sosok terbang keluar dari kastil kuno. Tepatnya, mereka terbang mundur. Dan dalam proses terbang, ada garis darah di udara. Yaitu, melihat dua orang itu terbang mundur, si kera iblis dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka segera terkejut karena yang terbang mundur adalah si iblis dan sang pangeran. Suara yang memekakan telinga itu bergema di seluruh negeri, menarik perhatian semua orang. Ketika mereka melihat raja iblis terlempar, wajah mereka jelas-jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Setan di luar berhenti membunuh. Ia menoleh untuk melihat setan yang merangkak dari tanah dan bertanya, apa yang terjadi? Setan yang merangkak itu memiliki darah di sudut mulutnya. Rupanya, dia terluka. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, orang ini sangat kuat. Kuat? Seberapa kuat? Mungkinkah dia bisa menembus kekuatan aturan? Iblis itu melangkah maju dan mereka berdua bertarung berdampingan. Kastil kuno di depan mereka tiba-tiba menyusut sebelum menghilang. Zichen dan rombongan muncul di tempat kastil kuno itu berada. Sebelumnya, iblis itu sudah melancarkan serangan. Lebih dari 60% kultifator di aula itu telah tewas, tetapi mereka yang selamat semuanya adalah para ahli, seperti mingsin, tubuh sempurna, dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka dipimpin oleh Zichen. Wajah mereka jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena Zichen telah menembus kekuatan aturan pada tubuh iblis dengan satu jari dan mengirimnya terbang keluar dari kastil kuno. Aku tidak pernah menyangka ada anomali sepertimu di antara manusia. Namun, kau pasti akan mati hari ini, kata iblis yang terluka itu dengan dingin. Zichen berkata dengan percaya diri, aku tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat. Huff, mari kita lihat apakah kamu tak terkalahkan dalam pertempuran. Iblis kedua berteriak saat pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan aturan melonjak di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia melancarkan serangan tajam ke arah Zichen. Respons Zichen sangat sederhana. Dia hanya mengetukkan jarinya. Tentu saja, itu adalah jari dewa petir yang paling kuat. Tulang jari itu muncul dan menyatu dengan jari langit saat menunjuk ke arah iblis itu. Peng! Serangan iblis itu langsung dibubarkan oleh jari itu. Kekuatan jari dewa petir tidak berkurang saat menghancurkan penghalang hukum di tubuh lawan sebelum mengetuk dada iblis itu. Huff! Sebuah lubang berdarah muncul di dada iblis itu. Kekuatan dahsyat itu membuat iblis itu terlempar. 1116 Melanggar aturan dengan satu jari dan mengalahkan Raja Iblis, kekuatan tempur Zichen yang dahsyat mengejutkan semua orang. Raja Iblis telah membunuh semua orang dalam hitungan detik, tetapi sekarang dia terluka oleh jari Zichen. Dia terlempar ratusan meter jauhnya, darah mengalir keluar dari lubang di dadanya. Apa itu? Dia menatap tulang yang tampak terkikis, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan luar biasa. Cahaya berkelebat di matanya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Raja Iblis kedua melangkah maju, dan keduanya berdiri berdampingan lagi. Dia mewakili kekuatan tempur terkuat umat manusia. Bahkan di era kita, sosok seperti itu adalah yang terbaik di antara level yang sama. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Hari ini, tampaknya kita harus bekerja sama untuk membunuhnya. Dia sangat kuat, tapi dia akan mati jika bertemu kita di sini. Aku penasaran dengan tulang yang baru saja dia gunakan. Kelihatannya seperti sesuatu dari masa lalu. Setelah kita membunuhnya, kita bisa mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan saksama. Di kejauhan, semua orang melihat ke atas dan melihat dua Raja Iblis berdiri berdampingan. Setelah bertukar cerita singkat, lubang di dada Raja Iblis telah berhenti berdarah dan pulih. Kemudian, keduanya bergabung untuk menyerang Zichen. Ki Iblis yang mengepul membumbung di langit bagaikan awan hitam, dan sekelilingnya berubah gelap gulita dalam sekejap. Ini adalah sihir yang diketahui semua orang di ras Iblis, Iblis yang menelan dunia. Sekarang setelah Raja Iblis menggunakannya, kekuatannya bahkan lebih kuat. Awan hitam Ki Iblis tak hanya menghalangi penglihatan dan menekan pikiran spiritual, namun ada pula kekuatan melahap dalam awan hitam tersebut, yang mampu melahap kehidupan. Zichen mengeluarkan cahaya kemasan terang dari tubuhnya seperti dewa perang, menerangi area seluas 10 meter. Dalam jarak 10 meter ini, itu adalah wilayahnya. Awan hitam di Menki tidak bisa masuk sama sekali. Begitu mereka menyentuh cahaya kemasan, awan hitam di Menki secara alami akan mencair. Kedua Raja Iblis itu menyerbu ke dalam awan hitam Ki Iblis satu demi satu, memperlihatkan serangan mereka yang dahsyat. Dua bilah tajam berwarna hitam pekat menebas Zichen seperti bilah yang dapat membelah langit. Pisau tajam itu kuat dan brutal, dengan aura pembunuh. Ledakan. Mata Zichen bersinar, dan mata Yin yang muncul. Dia membentuk segel petir di tangannya dan mengirimkannya ke depan. Segel petir itu lepas dari kendalinya dan tiba-tiba membesar menjadi gunung. Segel itu mengenai dua bilah tajam, menghancurkannya pada saat yang bersamaan. Dengan memanfaatkan kekuatan penghancur dari ledakan segel petir, Zichen mengepakkan sayap petirnya dan mundur. Kemudian, dia membuat segel lain dengan tangannya. Cahaya Yin dan yang menyala, dan kekuatan Yin dan yang muncul. Matahari kemasan dan bulan sabit muncul satu demi satu, dan bergegas menuju kedua Demon Venerable. Dengan mata Yin yang, jurus menelan dunia milik Iblis tidak berguna melawan Zichen. Dia dapat melihat dengan jelas setiap gerakan dan serangan Raja Iblis dalam Ki Iblis. Dengan demikian, dia dapat menangkis dan melakukan serangan balik. Di dalam awan hitam Ki Iblis, ledakan terus menerus terdengar saat gelombang demi gelombang energi mengguncang awan hitam. Seluruh awan hitam mulai mendidih dan kadang-kadang, sinar cahaya akan menembus awan hitam. Semua orang menatap Hei Yun dengan gugup. Kemenangan atau kekalahan Zichen secara langsung memengaruhi hidup dan mati mereka, jadi tidak peduli apakah mereka memiliki dendam terhadap Zichen atau tidak, mereka semua berharap Zichen akan menang. Bagaimana? Su Mengyao dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah yang paling khawatir tentang Zichen. Pada saat ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Kera Iblis. Si Kera Iblis telah menatap medan perang, mengamati setiap gerakan kedua belah pihak. Meskipun mereka telah mundur, mereka belum kalah. Saya pikir mereka sedang mencari kesempatan untuk menggunakan jari Dewa Petir. Begitu suara Kera Iblis menghilang, aura tirani terpancar dari awan hitam Ki Iblis. Awan hitam tak berujung itu mulai bergetar saat sinar cahaya keluar dari awan hitam itu. Itu seperti bola hitam pekat yang tiba-tiba ditusuk oleh ribuan sinar cahaya pedang. Ledakan. Awan hitam Ki Iblis langsung meledak. Gelombang energi dahsyat mengamuk di langit, menyebabkan kekosongan bergetar dan ruang terdistorsi. Kedua sosok Demon Venerable itu terbang keluar dari energi tirani seperti layang-layang yang talinya putus. Keduanya terus menerus batuk darah, dan ada banyak luka di tubuh mereka. Mereka tampak sangat menyedihkan. Mati. Terdengar suara gemuruh dari energi itu. Energi itu bergetar saat Zichen melangkah maju. Tatapan matanya dingin, dan seperti bilah tajam yang terus-menerus memotong kedua Demon Venerable itu. Dia mengarahkan jarinya, lalu jari Dewa Petir muncul lagi. Kehampaan bergetar saat jari Dewa Petir muncul. Kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dari langit, mengamuk di bumi, dan menyatu dengan tulang jari. Jari Dewa Petir mengandung jejak kekuatan ilahi, dan menjadi sangat menakutkan. Off. Perisai cahaya aturan pada Demon Venerable selangsung hancur. Lubang berdarah lain muncul di dadanya. Kali ini, lubang berdarah itu benar-benar menembus jantungnya. Setelah serangan itu, sebelum tulang jari itu terbang kembali, Zichen membentuk segel lain dengan tangannya, dan jari kedua ditunjukkan olehnya. Segera setelah itu, saat segel jari terjatuh, dada Demon Venerable kedua juga tertusuk oleh segel jari. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuh seorang Demon Venerable hanya dengan satu jari. Tindakan Zichen saat ini tidak berbeda dengan Dewa di mata orang banyak. Teriakan kaget yang memekakan telinga terdengar bagaikan ombak, ombak demi ombak. Di mata orang banyak, Zichen telah memenangkan pertempuran ini, dan kemenangan Zichen menunjukkan bahwa mereka telah menang. Namun, di mata Zichen, pertempuran baru saja dimulai. Kedua Demon Venerable mampu memobilisasi kekuatan aturan dan menghindari persepsi pemuda itu. Bagaimana mungkin cara mereka terbatas pada ini? Kera Iblis dan yang lainnya juga tidak optimis. Pihak lain dapat memobilisasi kekuatan aturan, tetapi hanya menggunakannya untuk bertahan dan tidak menyerang. Begitu mereka menyerang, kekuatannya tidak terbayangkan. Mereka sudah kuat, dan jika mereka menambahkan kekuatan aturan, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi seorang kultifator alam Yuan Bumi yang kuat. Di kejauhan, Sang Pangeran menatap pemandangan itu dengan dingin. Ia acu-ta'acu terhadap kekalahan Demon Venerable karena ia tahu bahwa kekalahan itu hanya sementara. Kedua Demon Venerable itu membubung ke angkasa, dan sorot mata mereka menjadi amat dingin saat menatap Zichen. Aku akui kau memang kuat, tapi ini sudah akhir, kata salah satu Demon Venerable dengan dingin. Lalu, dia menunjuk Zichen dengan satu tangan. Kekuatan aturan dunia berfluktuasi saat dia menunjuk jarinya. Kekuatan aturan dunia seperti ribuan benang yang datang dari segala arah, berkumpul dan mengembun di depan ujung jarinya. Dalam sekejap mata, pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan aturan muncul di depan para Demon Venerable. Saat jarinya bergetar, pedang panjang aturan itu melesat ke arah Zichen. Pedang panjang itu tidak cepat, tetapi kekuatannya tak terbayangkan. Menghadapi cahaya pedang aturan ini, ekspresi Zichen menjadi sangat serius. Dia mengarahkan jarinya lagi, dan menangkisnya dengan jari Dewa Petir. Ledakan. Jari Dewa Petir menghantam pedang panjang aturan, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan yang mengamuk, jari Dewa Petir meledak, tetapi pedang panjang aturan juga hancur pada saat yang sama. Zichen secara tak terduga memblokir serangan itu. Namun saat dia menangkis serangan itu, pedang panjang aturan lain muncul dan menebas ke arah Zichen. Off! Cahaya pedang menyala, dan pertahanan Zichen langsung hancur. Pada saat yang sama, luka berdarah muncul di tubuhnya yang kuat. Jika dia tidak menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindar pada saat kritis, Zichen akan terpotong menjadi dua oleh serangan ini. Kau bahkan bisa memblokir kekuatan aturan. Sepertinya tulang jarimu luar biasa. Jika kami sendirian, kami tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi jika kami berdua bersama, kau pasti akan mati. Para Demon Venerable mencibir. Mereka menatap Zichen dengan tatapan yang semakin dingin, seolah-olah mereka sedang menatap orang mati. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menggunakan metode kultivasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia terluka oleh kekuatan aturan, untungnya, kekuatan aturan tidak menempel pada lukanya, sehingga lukanya dapat disembuhkan dengan mudah. Pergilah ke neraka. Namun, kedua Raja Iblis itu jelas tidak memberinya waktu untuk pulih. Mereka mengendalikan kekuatan aturan untuk melancarkan serangan lain. Kali ini, tidak hanya ada cahaya pedang aturan, tetapi juga kekuatan aturan yang mendarat di Zichen terlebih dahulu. Itu seperti jaring besar yang mengikatnya, sangat mengurangi kecepatannya dan memperlambat reaksinya. Of, of. Cahaya pedang jatuh, dan dua luka lagi muncul di tubuh Zichen. Dia juga terlempar jauh. Menghadapi serangan gabungan keduanya, Zichen tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Enyah. Melihat Zichen terbang, para Demon Venerable mengejarnya. Demon Ape meraung dan terbang ke langit dengan tongkat hitam. Rune pada tongkat hitam itu berkelebat, dan aura yang kuat dan menakutkan mulai berfluktuasi. Zhang Haotian juga mengeluarkan pedang batu dan melancarkan serangan mematikan ke arah Demon Venerable lainnya. Kedua Demon Venerable itu berhenti dan menatap dingin ke arah dua orang yang mendekat. Kemudian, mereka mengendalikan kekuatan hukum untuk menyerang. Dalam sekejap, banyak bila hukum muncul di antara langit dan bumi, melesat ke arah keduanya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keduanya melesat maju dengan cepat, tetapi terbang mundur lebih cepat lagi. Dalam menghadapi kekuatan aturan, keduanya hanya bisa menghalangi beberapa dari mereka. Sisa kekuatan aturan jatuh ke tubuh mereka, dan kemudian ada beberapa lubang berdarah di tubuh mereka. Mengendalikan kekuatan aturan berarti kamu tak terkalahkan. Semua serangan balik tidak ada gunanya. Tunggu saja sampai mati. Tatapan dingin dari Demon Venerable tertuju pada Zichen dan berkata, Tentu saja, sebelum membunuh semua orang, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Begitu mereka selesai berbicara, bila aturan muncul lagi dan menebas ke arah Zichen. Kedua Demon Venerable mengerahkan kekuatan aturan yang semakin banyak, dan Zichen tidak dapat menghalangi mereka semua. Dengan suara POV, Thunder God's Finger dipatahkan oleh kekuatan aturan, dan beberapa lubang berdarah muncul di tubuh Zichen. Zichen batuk darah dan terpental lagi. Menghadapi serangan seperti itu, dia hanya punya satu kesempatan untuk melakukan serangan balik, atau lebih tepatnya, satu kesempatan untuk bertahan. Begitu segel jarinya hancur, Zichen akan menerima serangan lainnya. Mengendalikan kekuatan aturan berarti kau tak terkalahkan. Suara bangga Demon Venerables terdengar lagi. Benar sekali. Semua orang setuju bahwa mereka yang menguasai kekuasaan dapat dengan mudah membunuh mereka yang tidak menguasainya. Ini adalah perbedaan paling mendasar antara alam esensi bumi dan alam esensi manusia. Perbedaan ini sebanding dengan langit dan bumi. Tidak mungkin untuk dilintasi. Zichen, yang berulang kali terluka parah, mengonfirmasi hal ini. Tubuh sempurna dan kelompoknya juga bergegas maju, tetapi itu sia-sia. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan aturan, mereka akan tetap menjadi ancaman bagi yang mulia iblis, tetapi begitu mereka menggunakan kekuatan aturan, yang mulia iblis tidak terkalahkan. Tubuh sempurna dan rombongannya maju untuk membantu. Hanya Longhu yang tetap berdiri di tempatnya, menatap dingin ke arah Demon Venerables tanpa melangkah maju. Dia tampak sedang berpikir keras. Zichen terlempar berkali-kali, muntah darah. Dia tidak melangkah maju untuk membantu, tetapi matanya semakin cerah. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di benak Longhu. Ia berkata dengan keras, mengendalikan kekuatan aturan memang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, tetapi kau tidak dapat membunuh si Chen. Ini membuktikan bahwa kau hanya menggunakan kekuatan aturan dan tidak benar-benar mengendalikannya. Para Demon Venerables melirik Longhu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Meskipun menggunakan kekuatan aturan dan mengendalikan kekuatan aturan berbeda dan maknanya sangat berbeda, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Tak seorang pun yang hadir dapat memahami hal ini, namun penguasa Longhu tiba-tiba menunjukkannya. Benar sekali, kami hanya menggunakan kekuatan aturan. Meskipun kami tidak dapat mengendalikan semua kekuatan aturan, itu sudah cukup untuk membunuh kalian semua. 1117. Longhu berkata bahwa meminjam kekuatan hukum tidak membuat seseorang benar-benar tak terkalahkan. Itu sangat masuk akal. Sama seperti para ahli alam asal bumi dari benua Tianwu, mereka juga meminjam kekuatan hukum. Begitu kekuatan mereka mencapai batas tertentu, mereka akan mampu melanggar hukum yang mereka pinjam dan membunuh para ahli alam asal bumi. Namun, memahami prinsip ini tidak berarti mereka memiliki kekuatan untuk melanggar hukum. Sang Raja Iblis mencibir, benar sekali. Namun, di mana kau akan menemukan sesuatu untuk melanggar hukum? Tulang itu, itu mungkin untuk digunakan, tetapi berapa banyak yang kau miliki. Semua orang terdiam, mereka tahu caranya, tetapi tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Hari ini, kalian semua akan mati. Tak seorang pun akan hidup. Dengan itu, Yang Mulia Iblis mengarahkan jarinya ke arah si Chen lagi. Cahaya pedang hukum melesat ke dahi si Chen. Sang Raja Iblis jelas-jelas ingin membunuh. Selain itu, ada banyak benang hukum di sekitar si Chen, yang sangat memperlambatnya. Menghindari serangan hukum adalah hal yang mustahil. Satu-satunya cara adalah dengan memblokirnya. Ha! Si Chen meraung dan mengangkat jarinya dengan susah payah. Akhirnya, sebelum kekuatan hukum mendekat, dia melepaskan tulang jarinya sekali lagi. Tulang jari itu tidak dapat menyatu dengan jari dewa petir tepat waktu. Tulang itu hanya dapat memblokir serangan hukum. Peng! Serangan hukum menghantam tulang jari. Dengan suara keras, tulang jari terlempar keluar dari kendali zi Chen. Adapun kekuatan hukum, itu juga menghilang setelah tulang jari terlempar sejauh puluhan meter. Zi Chen menangkis serangan lainnya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajahnya. Pada saat yang sama, kera iblis dan yang lainnya sama sekali tidak senang. Sebaliknya, mereka dengan putus asa menyerang Raja Iblis, ingin menghentikannya menyerang lagi. Ini karena semua orang bisa melihat bahwa zi Chen telah kehilangan tulang palankesnya. Sekarang dia terluka parah dan harus menghadapi serangan nomologis lagi, hanya ada kematian yang menunggunya. Kera iblis dan yang lainnya menyerbu ke depan. Salah satu penguasa iblis hanya melambaikan lengan bajunya ke arah mereka. Sepertinya dia sedang mengusir lalat. Kekuatan hukum membentuk badai di sekitar Raja Iblis. Kekuatan dahsyat mendatangkan malapetaka di sekelilingnya. Kera iblis dan yang lainnya baru saja akan menyerang ke depan ketika mereka diserang oleh badai hukum. Detik berikutnya, mereka batuk darah dan terpental. Adapun Raja Iblis kedua, dia dengan tenang mengarahkan jarinya ke arah zi Chen. Kekuatan hukum kembali mengembun, berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke dahi zi Chen. Faktanya, perbedaan antara cahaya pedang pertama dan cahaya pedang kedua hanya berjarak kurang dari satu tarikan napas. Bahkan jika kera iblis dan yang lainnya semua bergegas maju, mereka tidak menimbulkan masalah bagi Raja Iblis. Tulang jarinya kehilangan kendali dan terbang jauh. Zi Chen juga terluka parah. Di mata orang banyak, tidak ada peluang baginya untuk bertahan hidup melawan cahaya pedang. Kera iblis dan yang lainnya mengeluarkan raungan karena tidak mau. Sang pangeran berdiri di kejauhan dan mencibir. Sang putri dan iblis setengah baya juga berdiri di kejauhan, menyaksikan semua ini dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit di wajah mereka. Ada yang ketakutan, ada yang tidak mau, ada yang putus asa, tetapi tampaknya ada sedikit kebahagiaan di hati mereka. Menghadapi kematian yang akan datang, ekspresi Zi Chen tampak tenang. Pada saat yang sama, dia memikirkan segala macam cara untuk melawan. Sepertinya dia sedang melakukan perlawanan terakhir. Hah. Dalam waktu sesingkat itu, Zi Chen tidak punya waktu untuk memikirkan cara yang lebih baik. Faktanya, Zi Chen tidak punya cara lain saat ini. Dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Lengannya tampak menahan dua gunung suci. Dia mengangkatnya dengan susah payah, lalu menyelangkan tangannya dan memblokir area di antara alisnya sebelum cahaya pedang hukum tiba. Ini bukanlah cara pertahanan diri yang efektif, dan juga tidak diperhitungkan dengan matang. Ini adalah cara bawah sadar untuk menyelamatkan diri dari ancaman hidup dan mati. Pada saat itu, Zi Chen memblokir area di antara kedua alisnya dengan kedua tangannya. Jika cahaya pedang hukum tiba-tiba berubah arah dan menusuk atau menebas leher Zi Chen, itu akan dengan mudah menembus lubang berdarah di leher Zi Chen. Atau, itu akan langsung memotong kepala Zi Chen. Tampaknya Raja Iblis meremehkan untuk mengubah cara menyerang, atau mungkin dia sangat percaya diri dengan serangannya. Cahaya pedang hukum menembus tangan Zi Chen. Peng. Seperti yang dibayangkan, cahaya pedang hukum akan menembus tangan Zi Chen dan kemudian menembus area di antara kedua alisnya. Sebaliknya, cahaya pedang hukum itu tampaknya telah menembus sesuatu yang keras. Itu benar-benar menyebabkan getaran dan kemudian runtuh. Adapun Zi Chen, ia juga terlempar oleh kekuatan yang dahsyat. Saat ia terlempar, ia memuntahkan banyak darah. Hal ini disebabkan oleh gelombang kejut yang kuat, tetapi itu bukan luka yang fatal. Lebih tepatnya, Zi Chen telah memblokir serangan itu dan masih hidup. Baik itu tangannya atau ruang di antara alisnya, tidak ada luka. Zi Chen tidak mati. Dia berhasil menangkis serangan itu. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana dia menangkis serangan itu. Setelah terbang ratusan meter, wajah Zi Chen juga dipenuhi keraguan. Dia meletakkan tangannya dan melihat telapak tangannya. Saat ini, hanya ada sarung tinju hitam yang muncul dengan tergesa-gesa di tangannya. Ada juga beberapa tanda putih di sarung tinju hitam itu, yang tampaknya disebabkan oleh cahaya pedang hukum tadi. Menghadapi kematian yang pasti, Zi Chen tidak mati dan tidak terluka. Hal ini mengejutkan kedua Raja Iblis, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Ini karena mereka masih dapat melancarkan serangan seperti sebelumnya berkali-kali. Zi Chen cukup beruntung karena dapat menghindarinya sekali, tetapi mustahil untuk menghindarinya setiap saat. Oleh karena itu, serangan lain muncul dan melesat ke arah glabela Zi Chen lagi. Zi Chen masih tidak mengerti bagaimana dia bisa menghindari serangan sebelumnya. Babak serangan baru pun tiba. Demikian pula, serangan ini juga merupakan serangan hidup atau mati. Karena tulang jarinya belum ditarik, dia mengangkat tangannya lagi dan bertahan seperti sebelumnya. Tentu saja, sarung tinju hitam, yang paling mungkin untuk bertahan melawan cahaya pedang hukum, masih ada di sana. Ledakan. Cahaya pedang hukum menghantam tangan Zi Chen lagi. Kemudian, kekuatan hukum mulai mendatangkan malapetaka dan kehancuran. Sarung tinju hitam adalah yang pertama menghadapi kekuatan hukum. Pola api pada sarung tinju itu tiba-tiba menyala seolah-olah api itu benar-benar terbakar. Begitu kekuatan hukum bersentuhan dengan pola api yang menyala, tampaknya ia telah bertemu musuh bebuyutannya dan langsung menghilang. Setelah gempa, Zi Chen terlempar lagi, tetapi dia masih hidup. Sama seperti sebelumnya, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Jika yang pertama adalah kebetulan, maka yang kedua jelas bukan kebetulan. Zi Chen menghindari kedua serangan itu seolah-olah dia mendapat pertolongan Tuhan. Semua orang merasa itu tidak dapat dipercaya, tetapi Zi Chen merasa bahwa dia telah memahami sesuatu. Kedua Raja Iblis itu tidak mengerti mengapa. Tiba-tiba, suara longhu yang bersemangat terdengar, senjata kuno, itu adalah senjata kuno. Itu adalah produk dari dunia ini. Itu cukup kuat untuk menahan kekuatan hukum tanpa hancur. Secara alami, itu juga dapat menembus kekuatan hukum. Sebagai seseorang yang dapat mengendalikan kekuatan hukum medan perang kuno saat dia berada di alam Zephyr, longhu secara alami memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan hukum. Saat itu, dia dapat menggunakan kekuatan hukum untuk membunuh binatang purba yang dua tingkat lebih tinggi darinya hanya dengan pikirannya. Pada saat itu, Demon Sovereign berada pada level yang sama dengan Zichen, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan hukum untuk saling membunuh. Jelas bahwa mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan hukum. Namun, senjata kuno itu sangat mirip dengan dunia ini. Itu adalah produk dari dunia ini sejak awal. Selain itu, ia dapat menahan kekuatan hukum dunia ini tanpa hancur. Tentu saja, itu tidak biasa. Karena sifatnya yang tidak biasa, senjata ini memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan hukum. Oleh karena itu, Longhu menyimpulkan bahwa senjata kuno ini dapat menembus kekuatan hukum. Zichen telah mengalaminya sendiri dan memiliki dugaan dalam hatinya. Sekarang setelah dia mendengar jawaban positif Longhu, dia secara alami yakin. Dia yakin bahwa senjata kuno itu dapat menembus kekuatan hukum. Waktu tidak memungkinkan Zichen untuk ragu-ragu. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan tombak surgawi pun muncul. Dia memegang tombak itu dengan satu tangan dan mengayunkannya ke udara, menebas kekuatan hukum di sekitarnya. Seperti benang ketat yang dipotong, saat tombak itu menembusnya, suara letupan terus terdengar. Kekuatan hukum di sekitar Zichen semuanya terpotong, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua Raja Iblis itu membuka mata lebar-lebar saat menyaksikan semua itu dengan tak percaya. Itu hanya senjata kuno. Bagaimana bisa menembus kekuatan hukum? Zichen memegang tombak itu di udara. Dengan dia sebagai pusatnya, badai terbentuk entah dari mana. Dia seperti mata badai, dan ki spiritual langit dan bumi dari segala arah terus berkumpul ke arahnya. Zichen mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya untuk pulih dari luka-lukanya. Kekuatan hukum telah dilanggar. Kalian seharusnya menjadi orang-orang yang mati sekarang. Suara dingin Zichen terdengar dari tengah badai. Dia tidak menunggu luka-lukanya pulih, dan dia menyerang para penguasa Iblis. Begitu dia bergerak, badai pun ikut bergerak bersamanya, dan suara gemuruh pun terdengar. Memotong. Ekspresi Demon Soverein tidak menentu. Mereka mengendalikan kekuatan hukum lagi dan menebas ke depan. Badai yang telah berubah menjadi Zichen terpotong oleh kekuatan hukum, memperlihatkan Zichen di tengahnya. Zichen memegang tombak dan menebas kekuatan hukum. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan terdengar suara keras. Kekuatan hukum dihancurkan oleh tombak itu. Gelombang kejut energi tersebar ke segala arah, membubarkan badai. Luka-luka Zichen baru saja pulih saat ini. Sayap petir di punggungnya mengepak, dan sosoknya berkelebat saat ia menyerang Demon Soverein dengan kecepatan ekstrim. Kemanapun ia lewat, ia menghancurkan beberapa benang hukum yang ingin melilitnya lagi. Peng! Dia tiba di samping Demon Soverein dan mengacungkan tombaknya ke arah Demon Soverein. Pertahanan nomologis di tubuh Demon Soverein langsung hancur saat dia terlempar. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah dua kali dilempar terbang dengan mudah oleh Zichen, wajah kedua penguasa iblis itu dipenuhi kengerian. Maju dan bertarung. Tepat saat para penguasa iblis terlempar, kera iblis di bawah meraung. Ia menyingkirkan tongkat hitam aslinya dan mengeluarkan senjata kuno yang diperolehnya di lantai pertama sebelum menyerang para penguasa iblis. Adapun tubuh sempurna, dia mengeluarkan kapak hitamnya dan terbang ke langit. Pedang batu di tangan Zhang Haotian digantikan oleh pedang hitam. Kemudian, dia bersembunyi di kehampaan dan mendekati Demon Soverein di depannya. Suasana seketika berubah kacau. Dengan senjata kuno di tangan, kekuatan nomologis Demon Soverein tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Ini setara dengan harimau yang kehilangan tarinya. Meskipun mereka memiliki kekuatan, faktor bahayanya jauh lebih rendah. Zhang Haotian dan kawanannya bekerja sama untuk menekan Raja Iblis, menyebabkan dia melompat-lompat sambil meraung marah. Barisan Zichen kembali ke posisi semula. Dia menggunakan tombak untuk melanggar hukum dan melukai Raja Iblis dengan barisan tersebut. Of! Of! Awalnya, Zichen dan kawan-kawan yang memuntahkan darah, tetapi sekarang, giliran Raja Iblis dan kawan-kawan. Semua orang gembira melihat ini. Mereka berteriak keras saat harapan kembali menyala di mata mereka. Sang Pangeran menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Ia tidak percaya bahwa para penguasa Iblis yang kuat telah ditekan dan dipukuli. 1118. Peng! Kapak hitam itu menghantam dan menghantam kepala Vien Supremesi. Seolah-olah kapak itu menghantam batu logam saat terdengar suara ledakan keras. Tubuh sempurna itu dikirim mundur oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Vien Ape menerjang maju dengan tongkat hitam persenjataan kuno. Bayangan tongkat memenuhi langit dan akhirnya, bayangan tongkat berubah menjadi satu serangan yang menghantam Vien Supremesi. Ketika Vien Supremesi terlempar, Vien Ape juga terlempar. Kekuatan nomologis Vien Supremesi tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, tetapi kekuatan tempur Vien Supremesi sebanding dengan Zichen. Zhang Haotian terus-menerus menggunakan teknik pembunuhan, tetapi efeknya tidak kentara. Vien Supremesi tampaknya mampu merasakan keberadaannya terlebih dahulu dan selalu menghindari serangan yang mematikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar arena, semua orang bersorak dengan ekspresi gembira. Hanya sang pangeran, yang bersembunyi di kejauhan, yang tampak tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dua supremasi iblis yang mengendalikan kekuatan nomologis dapat dengan mudahnya ditekan. Of! Darah berceceran saat lubang berdarah lain muncul di tubuh Vien Supremesi. Pada saat itu, Vien Supremesi tidak lagi hanya ditekan. Hidupnya dalam bahaya. Jika pertempuran ini berlanjut lebih lama lagi, salah satu supremasi iblis akhirnya akan dibunuh oleh Zichen. Ekspresi Zichen acuh tak acuh. Tombak di tangannya hanya digunakan untuk melanggar hukum. Jurus pembunuhnya yang sebenarnya adalah tulang jarinya karena mustahil untuk membunuh pihak lain dengan tombak itu. Keagungan iblis berkata bahwa dia memiliki cara yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan Zichen, tetapi mengapa dia ditekan? Sang pangeran tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dari dua Vien Supremesi, satu mundur sementara yang lain bergegas keluar dari pengepungan Vien AP dan kelompoknya. Keduanya berdiri bersama dengan punggung saling menempel. Keduanya dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka berlumuran darah dan terdapat banyak lubang berdarah di tubuh mereka. Vien Supremesi tersenyum meremehkan. Sepertinya kita telah bertemu dengan tim yang kuat. Benar sekali. Longhu Sovereign, Skysplitting Battle AP, dan Perfect Body. Tim seperti itu juga dapat menciptakan kejayaan tanpa akhir di era kita. Di saat hidup dan mati, kedua Vien Supremesi masih ingin membicarakan hal ini. Apakah karena putus asa karena tahu mereka akan mati atau ada alasan lain? Zichen dan kelompoknya mengepung kedua dewa iblis itu, tetapi mereka tidak langsung melangkah maju. Ini karena tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk percaya bahwa kedua dewa iblis yang dapat menggunakan hukum akan menunjukkan keputus asaan sebelum kematian. Tatapannya yang tenang dan senyumnya yang merendahkan diri membuatnya tampak seperti dia tidak peduli dengan orang-orang di depannya. Tidak apa-apa jika dia memiliki tubuh sempurna, tapi lihatlah siapa dia. Seorang Vien Supremesi menunjuk ke arah Zichen. Supremasi iblis lainnya berkata, apakah menurutmu aku tidak menyadari bahwa dia tidak hanya memiliki tubuh sempurna, tetapi dia juga memiliki energi esensi sempurna dan indera spiritual sempurna. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah dia memiliki dua jenis energi esensi yin dan yang. Benar sekali. Apa jadinya jika kita bertemu orang seperti itu saat itu? Bagaimana? Sudah sangat luar biasa bahwa kamu tidak lari dengan ekor di antara kedua kakimu. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Begitu saja, kedua raja iblis itu mulai mengobrol seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Zichen dan yang lainnya mengerutkan kening, dan orang-orang di kejauhan bahkan lebih bingung. Pangeran yang tadinya gugup kini kembali tersenyum percaya diri. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa keberuntungan kita sangat bagus untuk benar-benar menghadapi keberadaan seperti itu dalam situasi seperti itu. Selain itu, kebetulan saja kita memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jadi, demon venerable lainnya melanjutkan, jadi kita harus membunuhnya, membunuh mereka. Rasa tidak nyaman muncul di hati Zichen dan yang lainnya. Mereka mengepalkan senjata kuno mereka rat-rat dan tiba-tiba merasa gugup. Ayo bunuh. Biarkan pertempuran terakhir terjadi lebih awal. Seorang demon venerable menutup matanya dan membuka tangannya. Seberkas kesadaran jiwa menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, kesadaran jiwa mencapai jarak puluhan mil. Tidak seorang pun tahu mengapa sang raja iblis tiba-tiba memperpanjang ingatan jiwanya, tetapi semua orang punya firasat buruk tentang hal itu. Setan, melahap, surga, bumi. Sang iblis mulia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak keras, menekankan setiap kata. Begitu dia selesai berbicara, ki iblis yang tak terbatas muncul di tempat di mana kesadaran jiwanya telah menyebar. Saat ki iblis ini muncul, ia menyelimuti area seluas puluhan mil. Dalam sekejap mata, dunia menjadi gelap seolah-olah malam telah turun. Semua kultifator yang telah tiba di dunia ini diselimuti oleh awan hitam saat ini. Mata mereka hanya bisa melihat beberapa meter jauhnya, dan indra spiritual mereka telah kehilangan fungsinya. Pada saat yang sama, ada kekuatan hisap yang kuat di awan hitam. Kekuatan hisap ini sebenarnya menyerap energi esensi dan vitalitas mereka. Kepanikan menyebar, raungan kemarahan terdengar dalam ki iblis, diikuti oleh beberapa ledakan energi. Awan hitam ini tidak mengancam Zichen dan yang lainnya. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada dua demon venerable di depan mereka. Demon venerable kedua juga menutup matanya. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan divine soul-nya. Pada saat berikutnya, divine soul-nya mencapai puluhan mil jauhnya. Namun, kali ini, jiwa ilahi tidak memicu ki iblis, tetapi hukum. Ribuan benang hukum muncul di atas dunia ini seperti bilah tajam, muncul dalam ki iblis. Tidak bagus. Mereka ingin membunuh semua orang. Pupil mata Zichen mengecil. Tombak panjang di tangannya bergetar saat dia menyerbu ke depan. Membunuh. Si kera iblis dan yang lainnya pun menyerbu ke arah si iblis mulia dengan senjata kuno mereka. Dalam sekejap, Zichen dan yang lainnya bergerak. Namun, kedua demon venerable itu tidak bergerak. Mereka masih berdiri di depan semua orang. Pergilah ke neraka. Zichen melesat di depan demon venerable dan menghantamkan tombak panjang di tangannya ke kepala demon venerable. Serangan ini tentu saja tidak dapat membunuh demon venerable. Zichen tidak menyangka akan membunuh demon venerable. Dia hanya ingin menghentikannya. Si kera iblis muncul kedua kalinya. Dia mengayunkan tongkat hitam di tangannya dan memukul yang mulia iblis kedua. Zhang Hao Tian dan tubuh sempurna muncul hampir bersamaan dan mempertunjukkan serangan yang kuat. Long Hu, Ming Xin, Naga Kra dan yang lainnya juga tiba dan menyerang iblis mulia bersama-sama. Lebih dari selusin orang muncul di samping demon venerable dalam sekejap. Mereka menyerang demon venerable dari segala arah. Semua jenis cahaya berkelebat dan aura yang kuat memenuhi dunia. Mereka mengaduk awan hitam dan mengguncang hukum. Namun, kedua raja iblis itu tidak berusaha menghindar atau bertahan. Tatapan mata mereka masih setenang sebelumnya. Ada sedikit rasa jijik dan acuh-ta'acuh dalam ketenangan itu. Seolah-olah manusia sedang melihat seekor semut dan melihat semut itu mengayunkan giginya yang tajam ke arah mereka. Ledakan. Ledakan. Ketika serangan itu hanya berjarak satu inci dari puncak kepala kedua demon venerable, waktu seakan berhenti. Dua ledakan dahsyat terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Kedua suara gemuruh ini melambangkan pelanggaran hukum dan peningkatan kekuatan. Kedua demon venerable melepaskan aura kuat yang berasal dari alam asal bumi. Aura ini ganas seperti gelombang ganas di lautan yang mengamuk dan melonjak ke segala arah. Serangan Zichen dan yang lainnya langsung hancur karena dampak gelombang kemarahan. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat mendarat di senjata kuno. Senjata kuno langsung terpental kembali dan mengenai pemilik aslinya. Suara orang memuntahkan darah terdengar. Serangan gabungan Zichen dan yang lainnya dengan mudah dinetralkan. Pada saat yang sama, mereka juga terlempar. Alam asal bumi. Bagaimana bisa disebut alam asal bumi? Zichen dan yang lainnya terkejut. Sang Iblis Mulia telah melanggar hukum dan mencapai alam asal bumi. Namun, alam ini baru permulaan. Saat aura alam asal bumi meletus, aura yang kuat itu mendatangkan malapetaka di dunia. Benang-benang yang dibentuk oleh kekuatan hukum dipenuhi dengan aura penghancur yang mengerikan. Setelah itu, benang-benang hukum mulai mendatangkan malapetaka di awan-awan hitam. Benang-benang itu bagaikan ribuan bilah tajam yang menusuk maju mundur di awan-awan hitam. Puff, 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 puff. Puff, 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 puff. Suara bilah tajam yang mengiris daging terdengar terus-menerus di awan hitam. Raungan dan jeritan putus asa terdengar di saat berikutnya. Dalam sekejap, awan hitam berubah menjadi neraka asura. Darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh yang terputus beterbangan di udara. Hanya dalam satu putaran serangan, lebih dari 60 persen petani terbunuh. Namun, itu belum berakhir. Kekuatan hukum masih menusuk ke sana kemari, dan jeritan masih terdengar. Kedua demon venerable itu membuka lengannya dan memejamkan mata, seakan-akan mereka siap memeluk langit hitam. Di tanah, darah para kultifator yang mati langsung terkuras. Darah yang bercampur dengan vitalitas membentuk sungai darah merah, mengalir menuju dua demon venerable melalui saluran hukum. Tubuh kedua demon venerable itu bagaikan lautan, dan lautan itu bagaikan seratus sungai. Saat darah vitalitas mengalir ke tubuh keduanya, aura di sekitar mereka meningkat pesat. Rasanya seperti duduk di atas roket. Itu adalah garis lurus. Dalam sekejap, aura kuat di sekitar mereka berubah menjadi aura menakutkan, dan tak lama kemudian, berubah menjadi aura berbahaya. Pada akhirnya, aura seorang ahli alam asal surgawi terpancar dari dua yang mulia iblis. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mencapai alam asal surgawi. Kecepatan berapakah itu? Zichen dan yang lainnya merasa ngeri. Jika mereka berada di alam asal bumi, mereka mungkin bisa melawan. Namun sekarang, mereka berada di alam asal surgawi. Bagaimana mereka bisa melawan? Belum lagi menggerakkan jari, mereka bisa membunuh mereka dengan mudah hanya dengan pikirannya. Setelah mencapai alam asal surgawi, kecepatan aura kedua demon venerable telah melambat. Di awan hitam, jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Tidak diketahui apakah itu karena semua kultifator telah mati. Di langit, sungai darah telah mengering. Kedua demon venerable membuka mata mereka. Di mata mereka, tampak ada matahari, bulan, singchen, langit, bumi, api, dan angin. Seluruh dunia menghilang. Aura iblis di langit menghilang, dan demon swallows the world berakhir. Tanah ditutupi dengan lapisan mayat. Tidak ada satupun yang utuh. Mayat-mayat itu sangat pucat, tanpa jejak darah. Dalam waktu singkat, lebih dari 90 persen dari ribuan kultifator telah tewas. Yang selamat kurang dari 100 orang, termasuk mereka yang datang bersama sang putri. Pada saat ini, tidak ada sedikitpun darah di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Kedua demon venerable itu menatap Zichen. Zichen adalah yang terkuat di antara mereka. Dan Zichen telah membuat banyak lubang berdarah pada demon venerable. Bagaimana perasaanmu? Para demon venerable menatap Zichen dan bertanya. Zichen berdiri dari tanah, memegang tombak di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak merasakan apapun. Menghadapi para demon venerable dari alam asal surgawi, tidak ada kemarahan atau kengganan di wajahnya. Yang ada hanya ketenangan. Benar, bukan kamu yang meninggal. Para demon venerable berkata dengan dingin, aku ingin membuat 10 lubang berdarah di tubuhmu. Tapi waktunya tidak cukup. Lebih baik aku membunuhmu dengan cepat. 1119. Jika ada cukup waktu, Vien Supremisi tidak akan keberatan melanjutkan omong kosongnya. Ini karena orang yang ingin dibunuhnya adalah orang yang luar biasa. Ini karena begitu Zichen dewasa, seluruh dunia akan gemetar. Dia merasakan suatu pencapaian dan kepuasan diri karena berhasil membunuh makhluk seperti Zichen. Sayangnya waktu tidak memungkinkan. Mereka telah melanggar aturan dunia ini dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang melampaui apa yang diizinkan dunia ini. Pengawas dunia pasti akan merasakannya dan segera muncul. Selain itu, akan ada kemungkinan masalah lainnya. Oleh karena itu, mereka harus membunuh Zichen terlebih dahulu. Ini karena Zichen merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Begitu Vien Supremisi selesai berbicara, dia menunjuk jarinya. Kekosongan mulai bergetar saat ruang hancur karena jari ini. Garis hitam pekat muncul di langit dan melesat ke arah Zichen. Jari Demon Supremisi menembus angkasa, membentuk garis hitam lurus saat melintasi angkasa. Dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi, jari itu langsung tiba di depan Zichen dan mencapai glabela Zichen. Adapun Zichen, dia merasakan bahaya muncul di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga melihat jejak jari mendekat, tetapi dia tidak bergerak secara tidak sadar. Bukan karena Zichen tidak mau menghindar, juga bukan karena tekanan nomologis, tetapi karena Zichen tidak dapat menghindar tepat waktu. Jejak jari itu langsung mencapai dahinya. Aura kuat dari alam esensi surgawi menekannya hingga ia tidak bisa bergerak. Menghadapi serangan ini, Zichen hanya bisa menunggu kematian. Tidak jauh dari situ, Vien Ape dan kelompoknya tidak sempat bereaksi. Tepat saat mereka mengambil senjata kuno di tangan mereka, jejak jari itu mencapai dahi Zichen. Mati! Suara acu-ta'acu Vien Supremisi bergema di dunia. Vien Ape mengangkat tongkat hitam di tangannya, tetapi tidak menyerang karena sudah terlambat. Tubuh sempurna ingin melemparkan kapak hitam di tangannya, tetapi sebelum bisa meninggalkan tangannya. Tepat saat hantu tinggi di belakang longhu muncul, sebuah kekuatan misterius meninggalkan tubuh Sumengyao. Tubuh mingsin mulai memancarkan cahaya kemasan saat aura kekerasan di sekitar keranaga muncul. Orang-orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi atau menyelamatkan Zichen. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan sia-sia. Tepat saat mereka bergerak tanpa sadar, jejak jari itu sudah berada di antara kedua alis Zichen. Di saat berikutnya, jejak itu akan menembus dahinya. Ekspresi marah sikra iblis tiba-tiba membeku. Tongkat hitam di tangannya tidak hancur untuk waktu yang lama. Kapak hitam di tangan tubuh sempurna juga tidak terbang. Ekspresi wajahnya tampak menjadi sangat kaku. Kekuatan misterius di depan Sumengyao tidak lagi bergerak maju. Kekuatan itu dalam keadaan statis. Cahaya di tubuh mingsin masih redup. Aura tirani pada naga kera juga dalam keadaan tersembunyi. Waktu berhenti pada saat ini. Segalanya berhenti dalam sekejap. Sidik jari itu masih berjarak satu inci dari glabela Zichen, tetapi sidik jarinya juga berhenti bergerak maju. Kematian, di dunia ini, hidup dan mati seharusnya menjadi urusanku. Suara lembut namun dingin tiba-tiba terdengar di ruang yang sunyi, dan seorang pemuda muncul di antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya ini tersusun dari kekuatan hukum. Seolah-olah dia mengenakan pakaian yang terbuat dari hukum. Dunia masih dalam keadaan hening. Ekspresi dan tindakan semua orang membeku. Hanya dia yang bisa bergerak, dan dia adalah pengawas dunia ini. Dia perlahan berjalan mendekat dari jauh. Setiap langkah yang diambilnya di udara akan menimbulkan riak-riak. Seolah-olah dia berjalan di urat nadi waktu dan ruang. Anda adalah pengawas dunia ini. Kedua Demon Supremacis itu dengan mudah melepaskan diri dari belenggu ruang yang sunyi dan menatap pemuda itu. Cahaya merah muncul di salah satu mata Demon Supremacis. Ia mengamati pemuda itu dengan delusion breaker eye. Benar sekali, jawab si pemuda. Para Demon Supremacis menarik kembali delusion breaker eye saat sedikit ejekan muncul di ekspresi serius mereka. Kau hanya seorang pengawas, bukan pengendali. Dunia ini bukan milikmu. Kau sama seperti kami. Paling-paling, kau dapat dianggap menggunakan hukum. Namun, kau hanya memiliki kekuatan dari ranah mortal yuan. Apa kau pikir kau dapat membunuh kami berdua sendirian? Pemuda itu menatap kedua Demon Supremacis itu dan berkata dengan serius, Tentu saja aku tidak bisa membunuhmu. Lagi pula, aku tidak terlihat membunuhmu. Aku di sini hanya untuk menyelamatkan seseorang. Aku percaya bahwa dengan statusku sebagai pengawas, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelamatkan seseorang. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu menundukkan kepalanya dan melirik Zichen. Dunia yang tenang itu dipulihkan karena tatapan pemuda itu dan mulai bergerak lagi. Kekuatan pada tongkat hitam milik si kera iblis tiba-tiba menghilang. Tongkat hitam di tangannya tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Beban itu malah membuat lengannya terasa sakit. Dia segera meletakkan tongkat hitam itu. Kapak hitam milik tubuh sempurna akhirnya terlepas dari tangannya. Namun, tidak ada kekuatan yang melekat padanya. Begitu kapak itu terlepas dari tangannya, kapak hitam itu jatuh dalam garis lurus dan menghantam kakinya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong kesakitan. Kekuatan misterius yang dikeluarkan sumengyao tiba-tiba menghilang. Hantu di belakang longhu perlahan meredup dan akhirnya menghilang. Aura mingsin dan naga kera yang melonjak juga langsung tertahan. Mereka tampak sangat lemah seolah-olah mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi. Selama keheningan waktu, semua orang merasa seolah-olah semua kekuatan mereka telah tersedot. Setelah waktu pulih, semua cara menyerang mereka kehilangan kekuatan. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat lelah. Banyak orang bahkan jatuh terduduk. Namun, supremasi iblis tidak terpengaruh. Kekuatan dalam tubuhnya masih ada, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tanda jari yang dia buat juga memiliki aura yang dapat menghancurkan segalanya. Supremasi iblis sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah glabela zichen hanya berjarak satu inci dari tanda jari. Namun, lapisan penghalang muncul dalam inci ini. Dari jarak antara kedua alisnya hingga satu inci dari sidik jarinya, puluhan ribu penghalang muncul. Selain itu, penghalang ini terbentuk murni dari hukum alam. Jejak jari itu melesat maju dan bertabrakan langsung dengan penghalang nomologis. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan di antara kedua belah pihak terkompresi secara ekstrim. Tidak ada kekuatan berlebih yang bertabrakan. Dalam sekejap, lebih dari separuh penghalang nomologis telah ditembus. Seolah-olah penghalang nomologis akan sepenuhnya ditembus pada saat berikutnya. Kemudian, tanda jari akan mencapai glabela zichen. Begitu penghalang hukum ini lenyap, lebih banyak penghalang hukum muncul dan sekali lagi melindungi glabela zichen, lapis demi lapis. Penghalang ini terbentuk dalam sekejap. Kecepatannya tidak lebih lambat dari hancurnya bekas jari. Jejak jari itu terus bergerak maju dalam garis lurus, menembus satu demi satu penghalang cahaya. Namun, semakin banyak penghalang muncul di glabela zichen. Ini adalah pertarungan antara hukum dunia ini dan kekuatan Tian Yuan. Pemenangnya belum ditentukan. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa tarikan napas. Selama waktu ini, tanda jari itu berhasil menembus setidaknya ratusan ribu penghalang nomologis. Akhirnya, aura kuat tanda jari itu mulai melemah. Itu adalah yang pertama tidak dapat bertahan. Kilaunya meredup. Dari meredup hingga menghilang pada akhirnya, penghalang nomologis memblokir serangan untuk zichen. Zichen sebelumnya tidak bisa bergerak. Setelah bekas jari itu menghilang, dia merasa bisa bergerak lagi. Dia menatap pemuda di udara dengan penuh rasa terima kasih. Namun, dia menyadari bahwa cahaya di tubuh pemuda itu telah menjadi sangat redup. Pada saat yang sama, wajahnya seputih salju. Kau hanya meminjam kekuatan aturan untuk memblokir salah satu seranganku. Kau telah menggunakan terlalu banyak kekuatanmu. Namun, kau hanya dapat memblokir salah satu seranganku. Aku dapat memukulmu ribuan kali. Sang penguasa iblis menatap pemuda berwajah pucat itu dan berkata dengan dingin. Cahaya di tubuh pemuda itu kembali bersinar. Wajahnya yang pucat sedikit memerah. Dia mulai pulih. Namun, kecepatannya tidak cepat. Dia menganggup pada zichen terlebih dahulu. Kemudian, dia melihat ke arah dua raja iblis dan berkata, kekuatan tempur kalian berdua telah melampaui batas dunia ini. Kalian dapat mengatakan bahwa kalian telah melanggar hukum di sini. Aku hanya dapat memblokir satu serangan meskipun aku menggunakan seluruh kekuatanku. Namun, aku di sini untuk memblokir satu serangan dari kalian. Di udara, kedua belah pihak sedang berbicara. Semua orang di bawah menahan nafas dan menatap pemuda itu. Harapan mereka ada pada pemuda itu. Para raja iblis tertawa saat mendengar ini. Menahan satu serangan saja sudah cukup. Jadi maksudmu nanti akan ada seseorang yang muncul dan menahan serangan kita. Benar sekali. Namun, lebih tepatnya, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Suara serius pemuda itu terdengar seperti sebuah janji. Tawa para raja iblis semakin keras. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Siapa dia? Siapa yang begitu sombong? Apakah dia seorang Sein? Atau hewan peliharaan Sein? Cahaya di sekitar pemuda itu berangsur-angsur memudar. Wajahnya kembali memerah. Dia tampaknya telah pulih dalam waktu singkat. Dia hanya berada di alam asal fana. Setelah penghalang nomologis disingkirkan, dia tampak tidak berbeda dari seorang kultifator alam asal biasa. Sekarang dia berhadapan dengan aura kuat dari dua raja iblis, dia tampak sangat kesepian seperti orang lainnya. Namun, mata pemuda itu tampak sangat tenang. Kenapa kalian tidak bicara? Apa kalian tidak mendengar apa yang kami tanyakan? Para raja iblis berhenti tertawa. Suara mereka menjadi lebih dingin. Pemuda itu berkata, Saya menunggu. Para raja iblis bertanya, Menunggu apa? Pemuda itu berkata, Menunggu mu berhenti tertawa dan bicara. Kau telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau telah menjadi orang yang linglung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau bahkan tidak dapat berpikir dengan benar. Kau bahkan tidak dapat berbicara. Kau sangat menyedihkan. Kau telah melihat secuil penghalang nomologis dan dengan sombong berpikir bahwa kau telah melihat seluruh dunia. Itu sangat menyedihkan. Kau pikir kau dapat menjadi penguasa sejati dunia ini hanya karena kau telah menerobosnya. Ekspresi para raja iblis menjadi gelap. Kalian menyebut kami menyedihkan, menyedihkan, dan menggelikan. Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Ya, sangat menyedihkan, menggelikan, dan menyedihkan. Kamu tidak takut mati? Ya, tapi kau tak bisa membunuhku. Bagus sekali. Kau berhasil membuatku marah. Aku memutuskan untuk membunuh semua orang di sini terlebih dahulu. Lalu aku akan menguasai dunia ini. Pemuda itu menjawab, Baiklah. Aku akan memberi jalan untukmu sekarang. Namun, sudah lama sekali. Ku rasa kau tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah itu, pemuda itu menoleh ke samping, seolah-olah ingin menghindari mereka. Namun, setelah menoleh ke samping, dia membungkuk lagi, seolah-olah sedang memberi hormat kepada seseorang. Tentu saja itu sangat bagus, karena kita telah memurnikan darah esensi sepenuhnya. Belum lagi hewan peliharaan, bahkan seorang saint akan mati jika mereka datang sendiri. Aura kedua raja iblis dilepaskan hingga batasnya lagi. Kali ini, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi aura ini, semua orang merasa seperti berada di perahu kecil di lautan yang mengamuk. Perahu itu bisa pecah kapan saja dan mereka bisa mati. 1120. Waktu terhenti tanpa peringatan apapun. Waktu telah berhenti terlalu sering hari ini, dan semua orang sudah sedikit lelah. Namun, penghentian waktu kali ini tidak diragukan lagi yang paling mengejutkan. Karena pemberhentian kali ini hanya ditujukan kepada dua raja iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Di bawah, semua orang kebingungan. Mereka menyentuh wajah mereka, menyentuh wajah orang-orang di sekitar mereka, dan bahkan memukul mereka. Mereka bisa merasakan sakit, yang berarti bahwa semuanya nyata, dan gerakan mereka tidak terhalang. Namun, setelah dua dimensoverein di udara melepaskan aura mereka secara maksimal, mereka tidak bergerak sama sekali. Bahkan, aura yang menyesakkan di tubuh mereka tidak mengamuk. Pemuda itu masih berdiri di udara, membungkuk, dan tampak rendah hati. Tepat ketika semua orang mengira waktu akan berhenti, mereka merasakan dunia bergetar. Kedua raja iblis mulai melawan, tetapi seolah-olah mereka sedang melawan seluruh dunia. Karena perlawanan yang intens, sinar cahaya muncul di sekitar kedua raja iblis. Sinar ini semuanya terbuat dari kekuatan aturan. Aturan, aturan-aturan itu sama dengan yang digunakan oleh pemuda itu, tetapi efeknya jauh lebih kuat daripada saat pemuda itu menggunakannya. Bagaimana aturan bisa menghentikan raja iblis? Sang pangeran bersembunyi di kejauhan, menatap pemandangan itu dengan kaget. Pada saat yang sama, Zichen dan yang lainnya juga kebingungan. Belum lagi para raja iblis di alam asal surgawi, bahkan Zichen dapat melanggar aturan tanpa rasa takut. Aturan belaka tidak bisa menghentikanku. Raungan marah raja iblis datang dari bawah pengepungan aturan. Kita telah melanggar aturan dunia ini. Apa yang bisa dilakukan aturan-aturan ini terhadap kita? Teriak raja iblis kedua. Melanggar aturan tidak berarti Anda tidak dikendalikan oleh aturan tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara dingin di dunia. Suara itu dingin dan tua. Bukan berarti suara itu tua, tetapi berarti suara itu kuno, purba, dan abadi. Siapakah suara ini? Sang santo, atau hewan peliharaan raja iblis, sebagaimana yang telah dikatakan raja iblis? Bukankah ini pemakaman santo? Bukankah santo sudah meninggal? Ekspresi Zichen berubah. Ia teringat kembali pada semua yang dilihatnya ketika memasuki makam suci. Ia dan tetua Hiroshi menduga bahwa makam suci ada karena orang suci akan dibangkitkan dari kematian. Memikirkan kembali beberapa lampu abadi yang pernah dilihatnya di masa lalu yang menggunakan penggiling tulang sebagai alat dan minyak ajaib sebagai panduan, tampaknya orang suci itu benar-benar telah dibangkitkan. Begitu kita melanggar aturan dunia ini, aturan di sini tidak akan bisa lagi menjebak kita. Kita akan melanggar aturan, menghancurkan dunia ini, dan menjadi penguasa dunia ini. Para raja iblis masih melawan dengan enggan, tetapi hampir tidak ada pengaruh sama sekali. Mereka baru saja melanggar aturan, tetapi aturan telah menekan mereka sekali lagi, dan kali ini, mereka benar-benar ditekan. Istilah, aturan, seluas dan sedalam lautan. Keinginan untuk menerobos lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semua orang tahu bahwa ketika seseorang mengejar aturan dan meminjam kekuatan aturan, tubuhnya sudah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan aturan tersebut. Keinginan untuk memutuskan dan melepaskan diri darinya untuk menjadi penguasa sangatlah sulit. Suara kuno itu terdengar sekali lagi, acuh tak acuh dan tanpa emosi. Siapa kau, penguasa dunia ini, Sang Santo, atau hewan peliharaan Sang Santo? Teriak Raja Iblis. Kamu tidak pantas tahu, alasan aku ada di sini hari ini adalah karena aku ingin meminjam sesuatu darimu. Menurutmu siapa dirimu? Mengapa kami harus meminjamkannya padamu? Anda tidak punya pilihan lain. Saat ini, kedua Raja Iblis itu benar-benar ditekan oleh aturan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk berkompromi dan bertanya, apa yang ingin kamu pinjam? Kekuatanmu Dalam mimpimu Jangan pernah pikirkan itu. Kedua Raja Iblis itu sangat marah. Anda tidak punya pilihan lain. Begitu kata-kata itu diucapkan, aturan mulai mengencang seperti tali. Para Raja Iblis yang mengamuk ditekan hingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, tenaga dalam tubuh mereka mulai terkuras. Selama ini, para Raja Iblis terus melawan dan mencoba melanggar aturan, tetapi tidak ada gunanya. Perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara mereka dan Zichen ketika mereka berada di alam asal langit. Tidak tahu malu? Kamu tidak tahu malu. Ada susunan di bawah tanah dunia ini yang khusus mengumpulkan darah dan kekuatan hidup. Inilah yang ingin kau gunakan. Tujuan awalmu adalah membunuh semua orang di sini lalu melahap esensi dan kekuatan hidup mereka untuk pulih. Tindakanmu sungguh tak tahu malu. Aku ingin tahu apakah kau adalah orang suci yang tak tahu malu dari masa lalu. Saat kekuatan mereka terus terkuras, kedua Raja Iblis itu mengerti segalanya. Saat mereka melahap, sang pengawas tidak muncul. Keberadaan yang tidak dikenal ini juga tidak muncul. Bukannya pihak lain tidak memperhatikan, tetapi mereka sengaja menuruti keinginannya. Segalanya demi momen ini. Mereka membunuh manusia, menyerap kekuatan hidup mereka, lalu memurnikannya. Namun kini, mereka membantu orang lain. Mereka digunakan sebagai alat, dan mereka kembali ditipu. Sungguh menggelikan bahwa mereka mengira telah lolos dari deteksi aturan. Kedua Raja Iblis yang menyadari apa yang sedang terjadi mengumpat dengan keras. Pemuda itu membungku ke udara, sikapnya penuh hormat. Setelah mendengar kutukan para Raja Iblis, bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek. Tak tahu malu. Jika hal ini dianggap tidak tahu malu, lalu apa gunanya seorang kultifator alam asal langit membunuh seorang kultifator alam asal manusia? Dua Raja Iblis alam asal langit itu ditundukkan begitu saja. Ini diluar dugaan semua orang. Semua orang menghela nafas lega dan mulai berdiskusi secara rahasia. Namun, mereka tidak berani berbicara keras, karena takut mengganggu pertukaran kekuasaan ini. Begitu, yang mulia, suara Raja Iblis setengah bayah itu dipenuhi dengan kepahitan. Ditipu oleh orang lain sungguh tidak berdaya. Sang Putri menyampaikan maksudnya, tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Lalu bagaimana dengan Sang Pangeran? Tanya Raja Iblis yang sudah setengah bayah. Apakah menurutmu ada orang yang akan membiarkan dia pergi dalam situasi ini? Tapi dia tetap seorang pangeran. Kita harus berjuang untuknya. Sang Putri melirik Raja Iblis yang sudah setengah bayah. Bagaimana? Raja Iblis setengah bayah itu melirik Zichen dari jauh. Pada saat ini, perhatian Zichen terfokus pada para Raja Iblis. Zichen memiliki keputusan akhir di antara orang-orang ini. Jika kita dapat meyakinkan Zichen, selama dia setuju, saya pikir tidak akan menjadi masalah untuk menyelamatkan Sang Pangeran. Apakah Zichen semudah itu diajak bicara? Kita bisa menyerahkan sebagian keuntungan kita. Sang Putri menatap tajam ke arah Raja Iblis yang sudah setengah bayah. Menurutmu, mana yang lebih penting, nyawa seorang pangeran atau kastil kuno? Yang mulia, harap tenang. Bawahan ini tidak bermaksud menukar kastil. Bawahan ini bermaksud bahwa kita dapat mencoba bernegosiasi dengan Zichen menggunakan kristal kecemerlangan Iblis. Kalau begitu, silakan saja dicoba. Di bawah tekanan aturan, kekuatan kedua Raja Iblis itu terkuras dengan cepat. Kultivasi mereka telah turun dari alam asal langit ke alam asal bumi. Pada saat yang sama, mulut mereka kering, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengutuk. Bahkan Raja Iblis asal langit pun tidak dapat lolos dari penindasan aturan. Raja Iblis alam asal bumi saja tidak dapat melakukan apapun. Perjalanan ke pemakaman suci akan segera berakhir. Ada lebih dari 10 ribu kultivator alam asal manusia ketika mereka datang, tetapi sekarang tinggal kurang dari 100 orang. Ketika orang banyak mendengar kutukan Raja Iblis, mereka jelas tahu bahwa ini adalah dunia pertempuran. Tidak peduli apapun, seseorang akan mati, karena keberadaan tempat ini membutuhkan vitalitas para kultivator yang mati. 100 orang di medan perang jelas merupakan yang paling kuat. Pada saat yang sama, mereka juga yang paling diuntungkan. Mereka dengan hati-hati membersihkan medan perang, berusaha untuk tidak mengganggu peminjaman kekuatan di udara. Para Raja Iblis kembali ke alam asal manusia. Pada saat yang sama, mereka menjadi lebih lemah, karena mereka tidak hanya kehilangan kekuatan, tetapi juga vitalitas. Wajah Sang Pangeran pucat, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tetapi ia dikepung oleh Sikra Iblis dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu. Menunggu para Raja Iblis mati, dan kemudian semuanya akan berakhir. Tentu saja, beberapa orang khawatir. Mereka takut bahwa keberadaan kuat yang belum muncul akan meminjam kekuatan dari mereka setelah meminjam kekuatan dari para Raja Iblis. Dua teriakan melengking terdengar di antara langit dan bumi. Kedua Raja Iblis yang kuat mengumumkan akhir hidup mereka. Kekuatan aturan di udara menghilang dan dua tubuh keriput pun jatuh. Semuanya sudah berakhir. Semua orang, termasuk Zichen, menatap langit dengan cemas. Mereka tidak dapat melihat keberadaan yang kuat, jadi mereka semua menatap pemuda itu. Pemuda itu mencondongkan tubuhnya, seolah-olah sedang mendengarkan beberapa kata rahasia. Kemudian, dia menganggup berulang kali. Akhirnya, dia menegakkan tubuh, berbalik, dan menatap ke arah kerumunan. Kegugupan di wajah orang banyak meningkat. Pemuda itu tersenyum dan berkata, semuanya, jangan gugup. Semuanya sudah berakhir. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, kalian bisa pergi sekarang. Dengan itu, pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul di depan orang banyak. Melihat pintu yang terang itu, kerumunan orang bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Jika pemuda itu ingin membunuh mereka, ia hanya perlu memikirkannya. Ia tidak perlu melakukan itu. Pemimpin Sekte Zichen. Zichen dan yang lainnya berjalan ke depan Sang Pangeran, siap membunuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang mereka. Ada masalah. Pendatang baru itu adalah iblis setengah baya, seorang kultifator alam asal bumi yang telah menekan basis kultifasinya. Dia dapat dengan mudah menghancurkan Zichen di dunia luar, tetapi di sini, Zichen dapat dengan mudah membunuhnya. Saya di sini atas nama Sang Putri. Saya mohon kepada pemimpin Sekte Zichen untuk mengampuni nyawa Sang Pangeran. Zichen mencibir, apakah kau pikir aku akan mengampuni dia? Tentu saja tidak, tapi dia adalah pangeran dari klan iblis kekuatan. Dia memiliki status yang luar biasa di klan iblis. Zichen menyela iblis setengah baya itu. Kau tahu aku tidak takut dengan ancaman. Ya, ya, iblis setengah baya itu mengangguk. Kami akan menebusnya. Kami akan menebusnya dengan sumber daya. Sumber daya apa? Kristal iblis cemerlang. Kristal iblis cemerlang suci. Zichen bertanya, aku jadi penasaran, apakah nyawa Sang Pangeran sebanding dengan puluhan kristal iblis cemerlang? Iblis setengah baya itu hampir muntah darah saat mendengar itu. Puluhan kristal iblis cemerlang, sungguh lelucon. Pemimpin Sekte Zichen, kau pasti bercanda. Kristal iblis cemerlang suci disebut kristal iblis cemerlang suci karena kristal itu sangat berharga dan langka. Langsung ke intinya. 3. 3 kristal iblis cemerlang yang suci. Kera iblis, bunuh. Pemimpin Sekte Zichen, 5. Zhang Haotian, bunuh. 8. Pemimpin Sekte Zichen, paling banyak 8. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu. Iblis setengah baya itu menggertakkan giginya. Terima kasih. Terima kasih.